Wang Chen berlari keluar dan menargetkan seorang tetua yang telah ditugaskan untuk tugas tersebut. Ada total empat leluhur di kota Gang. Dua dari mereka telah pergi ke kota Kian, yang merupakan langkah besar. Wang Chen tidak berencana menangani dua sisanya secara pribadi. Tentu saja, keduanya bukanlah orang yang bisa ditangani oleh Wang Chen. Di kota Gang, Wang Chen tidak memiliki perlindungan dari Sky Thunder Array, jadi lawannya pasti akan berada di puncaknya. Jika dia berurusan dengan kedua leluhur itu sekarang, dia akan mendekati kematian. Dia harus memanfaatkan sumber dayanya sepenuhnya. Kedua leluhur ini diserahkan kepada tetua lembah cinta yang terlupakan dan kultus bulan iblis. Wang Chen bahkan tidak berencana berurusan dengan gubernur kota Gang secara pribadi. Dia menyerahkannya pada tetua dari sekte bulan retak. Ini karena Wang Chen harus memenangkan pertempuran ini. Dia harus membayar harga sekecil mungkin dan menang dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka berpacu dengan waktu. Ini bukan waktunya untuk pamer dan berkelahi. Saat tiga ahli terkuat ditembaki, para tetua, pelindung, dan anggota inti yang tersisa bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh Wang Chen. Dia langsung memilih seorang tetua yang telah berkultivasi kembali ke alam matahari murni puncak sebanyak dua kali. Ini adalah target Wang Chen. Saat Wang Chen menyerang, semua orang di sekitarnya langsung tersapu seperti banjir dan binatang buas. Rencana Sun Yifan sempurna, dan pengaturan Wang Chen juga sangat tepat. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Oleh karena itu, saat pertempuran berlangsung, keluarga Wang langsung mengendalikan situasi. Ledakan terdengar tanpa henti. Meski pertarungannya tampak intens, meskipun pertempurannya tampak intens, keluarga Wang memiliki inisiatif mutlak. Ledakan. Dengan ledakan keras, Wang Chen dan tetua ketiga kota gang mulai berkelahi. Keduanya mengesankan dan tidak menyerah. Wang Chen tidak berniat menyerah, tetapi tetua ketiga kota gang tidak punya jalan keluar. Saat ini, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Setelah bertukar selusin gerakan lagi, dia tidak dapat melakukan apapun pada Wang Chen. Tetua ketiga kota gang memasang ekspresi jelek di wajahnya. Kedua leluhur yang tinggal di belakang untuk menjaga kota ditembaki, dan penguasa kota ditekan hingga mundur. Dia tidak menyangka Wang Chen telah menyiapkan kekuatan yang begitu menakutkan. Siapa orang-orang yang dibawanya? Saat mereka ditembaki, istana tuan kota sudah berantakan karena serangan dari pembangkit tenaga listrik. Darah berceceran di mana-mana. Mereka yang meninggal semuanya adalah anggota istana tuan kota. Banyak dari mereka bahkan merupakan kerabat dari tetua ketiga. Adegan ini membuat tetua ketiga menjadi gila. Dia ingin melepaskan diri, tetapi dia terjerat oleh Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen, tapi dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika orang-orang dari istana tuan kota di kota gang berjatuhan satu demi satu. Dia hanya bisa menyaksikan api perang terus berkobar dan menyebar di kota gang. Kegagalan. Dua kata yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya muncul di benak tetua ketiga. Ini terus-menerus merangsang faktor kegilaan di tubuhnya. Bunuh Wang Chen. Kegilaan ini akhirnya berubah menjadi oksesi. Bunuh Wang Chen. Tidak peduli apa, kota gang harus selesai. Ingin membalikkan keadaan. Mustahil. Hanya dengan membunuh Wang Chen dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Sambil mengaum, tetua ketiga menyapu ke arah Wang Chen seperti binatang buas. Bunuh aku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Melihat tetua ketiga yang marah dan menerjangnya dengan gila, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Inilah hasil yang dia inginkan. Penatua ketiga, dibudidayakan kembali ke puncak yang murni dua kali. Ini hampir merupakan kekuatan seseorang yang telah berkultivasi ulang tiga kali. Dengan kekuatan seperti itu, akan sangat sulit bagi Wang Chen untuk membunuhnya dengan kekuatannya saat ini. Faktanya, Wang Chen akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, untuk menang, ia harus menggunakan beberapa trik. Kekuatan adalah jalan raja, tapi trik tidak bisa diabaikan. Dalam pertarungan antar ahli, seringkali sebuah trik dapat mengubah situasi. Sama seperti sekarang, yang dibutuhkan Wang Chen adalah mengacaukan pikiran tetua ketiga dan membuatnya kehilangan rasionalitasnya. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, begitu dia diliputi amarah dan berubah menjadi binatang gila, ancamannya akan sangat berkurang. Sama seperti sekarang, tetua ketiga telah mengungkapkan kekurangannya. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Melihat cacat muncul, bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya. Dia menggunakan tujuh langkah gemetar surga. Buk, buk, buk. Suara langkah kakinya terdengar seperti sambaran petir. Seluruh kekosongan mulai bergetar di bawah jejak Wang Chen. Tujuh langkah diambil dalam sekejap mata. Pada saat ini, aura Wang Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Graffiti dao ditampilkan dan gravitasi dikendalikan. Dalam sekejap, sosok tetua ketiga tiba-tiba berhenti dan kecepatannya menurun. Bagaimana ini bisa terjadi? Akhirnya, tetua ketiga, yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mengungkapkan sedikit rasa ngeri dan panik. Enyah. Melihat pukulan gemetar surga milik Wang Chen telah menghancurkan kehampaan, hati tetua ketiga bergetar. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno dan dipenuhi aura sombong dan buas. Saat ancaman semakin dekat, dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematian, jadi dia tentu saja harus melawan. Bang! Dia menumpuk kedua telapak tangannya dan meledakannya. Angin palem seperti guntur, memekatkan telinga. Boom-boom-boom. Detik berikutnya, Heaven Saking Pang milik Wang Chen bertabrakan dengan telapak tangan tetua ketiga. Tujuh langkah gemetar surga ditampilkan, dan gravitasi daos sangat sombong. Dalam keadaan seperti itu, pukulan Wang Chen sangat menarik dan tidak dapat dihentikan. Meskipun tetua ketiga sangat kuat, lalu kenapa? Retak-retak-retak. Samar-samar, suara retakan tulang terdengar. Poci. Noda darah mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Tidak. Dengan erangan teredam, tetua ketiga terlempar. Cacat itu telah dipahami oleh Wang Chen. Sebuah cacat telah memberi Wang Chen keuntungan absolut. Cahaya reinkarnasi. Wang Chen membentuk segel di tangannya dan mengirim tetua ketiga terbang. Kemudian, dia membentuk cahaya samsara. Cincang. Dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya tak terbatas berubah menjadi pedang tajam yang ditembakkan ke arah tetua ketiga. Ding-ding-ding. Tetua ketiga mengacungkan pedangnya dan bertahan dengan panik. Suara mendesing. Cahaya reinkarnasi terkoyak oleh aura pedang yang tak tertandingi. Pedang pemadam matahari. Namun, saat cahaya reinkarnasi terkoyak, pedang pemadam matahari milik Wang Chen telah tiba. Sangat cepat. Pupil tetua ketiga mengerut ketika dia melihat seberkas cahaya pedang menyapu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Kemampuan ilahi? Kemampuan ilahi lainnya. Dan itu adalah kemampuan ilahi yang luar biasa. Dengan penglihatan tetua ketiga, dia bisa mengetahui betapa kuatnya pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Itu hanya sebuah pedang, tapi itu menghancurkan kehampaan, merobek malam, dan membawa aurora. Pada saat ini, tetua ketiga akhirnya menyadari bahwa Wang Chen sebenarnya telah mencapai level seperti itu. Apakah ini masih seseorang yang belum berkultivasi kembali? Apakah ini masih orang yang disebut orang tidak berguna? Pantas saja Tuhan muda ketujuh meninggal. Pantas saja dia berani bertarung dengannya. Melihat cahaya pedang sudah ada di depannya, tetua ketiga, yang tidak bisa mengatur napasnya, buru-buru berbalik untuk memblokirnya. Ledakan. Bintang-bintang meledak. Laser ditembakkan. Angin kencang melanda. Tidak bagus, mundur. Berlari. Ya Tuhan, lari. Saat angin kencang yang mengerikan ini melanda, teriakan peringatan datang dari dalam radius beberapa ribu meter dengan Wang Chen dan tetua ketiga sebagai pusatnya. Cahaya pedang terlalu mendominasi, dan gelombang udaranya terlalu keras. Gelombang udara dan puncaknya tersapu seolah-olah padat. Gemuruh. Gelombang udara dan puncaknya membawa kekuatan penghancur yang kuat. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi debu. Puff. Penatua ketiga nyaris tidak berhasil memblokir pedang pemadam matahari milik Wang Chen, tetapi dia memuntahkan darah lagi. Wajahnya pucat. Dan sosoknya terlempar dalam keadaan yang menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya compang kemping. Ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan bagi tetua ketiga. Dia seperti anjing liar, di mana yang mulia sebelumnya. Bajingan. Seribu meter jauhnya, tetua ketiga menstabilkan sosoknya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi dingin dan ganas. Klon. Inkarnasi. Penatua ketiga tidak punya pilihan selain memanggil klon dan inkarnasinya. Kekuatan Wang Chen berada di luar imajinasinya. Ingin membunuh Wang Chen dengan tubuhnya sendiri. Itu terlalu sulit. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan klon dan inkarnasinya. Tetua ketiga tidak percaya bahwa Wang Chen bisa melawan mereka bertiga sendirian. Dia tidak percaya bahwa klon Wang Chen sekuat itu. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen memiliki inkarnasi. Bagaimana ini mungkin? Sayangnya, kali ini, sebelum tetua ketiga melancarkan serangan balik, seruan kejutan terdengar lagi. Bang. Dunia sepertinya menjadi gelap. Seluruh langit terdistorsi. Domain. Tetua ketiga menjadi pucat karena ketakutan. Saat dia memanggil klon dan inkarnasinya, dunia berputar. Penatua ketiga melihat dunia yang baru dan aneh. Apakah ini sebuah domain? Domain luar angkasa. Apa yang menyebabkan tetua ketiga menjadi pucat karena ketakutan adalah peti mati yang mengerikan turun ke dunia ini? Sebelum tetua ketiga dapat bereaksi, klon dan inkarnasi yang baru saja dia panggil langsung ditekan. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan tertekan oleh peti mati. Peti mati macam apa ini? Kapan itu muncul? Bagaimana itu bisa menyegel inkarnasi dan klonnya? Faktanya, tetua ketiga dapat dengan jelas merasakan bahwa klon dan klonnya telah secara paksa terputus dari hubungannya dengan dia. Kepulan, kepulan, kepulan. Jiwa ilahinya mengalami serangan balik yang mengerikan. Saat klon dan inkarnasinya dipenjara dan disegel, tetua ketiga langsung menjadi putus asa. Wajahnya menjadi semakin pucat. Tubuhnya gemetar saat dia mundur terus-menerus. Setegup darah muncrat seolah dia tidak peduli dengan nyawanya. Pada saat ini, tetua ketiga merasakan kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Dibandingkan dengan keadaan buruk tetua ketiga, mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Klon dan inkarnasi tetua ketiga. Tentu saja, Wang Chen telah bersiap untuk ini. Faktanya, Wang Chen sudah bersiap menghadapinya. Itu adalah dunia kiankun dan peti mati naga penyegel. Saat pedang pemadam matahari mengirim tetua ketiga terbang, Wang Chen tahu bahwa waktunya telah tiba. Dalam pertempuran ini, ketika tetua ketiga menjadi marah dan kehilangan akal sehatnya karena marah, Wang Chen telah mengendalikan situasi, pertempuran, dan ritmenya. Penatua ketiga dikirim terbang oleh pedang pemadam matahari. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik bagi Wang Chen untuk mengejar dan menyerang. Namun, Wang Chen tidak melakukannya. Karena dia sangat jelas bahwa meskipun dia mengejar dan menyerang, tidak akan mudah untuk membunuh lawannya. Dan dia ingin mengakhiri pertempuran itu secepat mungkin. Oleh karena itu, Wang Chen melepaskan kesempatan ini untuk mengejar dan menyerang. Itu juga memberi kesempatan kepada tetua ketiga untuk beristirahat. Seperti yang diharapkan Wang Chen, tetua ketiga, yang sedang marah dan takut, tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Dia langsung memanggil Doppelganger dan inkarnasinya. Namun, bagaimana tetua ketiga bisa mengetahui bahwa inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh Wang Chen? Dunia kian kun telah dipanggil, dan peti mati naga penyegel telah dibuka. Saat klon dan inkarnasi tetua ketiga muncul, mereka langsung ditekan dan disegel oleh peti mati naga penyegel. Waktunya tepat, dan efeknya di luar imajinasi. Menekan klon dan inkarnasi tetua ketiga dalam satu gerakan adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Wang Chen. Menurutnya, menekan salah satu dari mereka sudah dianggap sukses. Sekarang, nampaknya tetua ketiga bahkan lebih tidak berguna dari yang dia bayangkan. Hatinya benar-benar kacau. Mati. Dengan cibiran di wajahnya, Wang Chen memandang tetua ketiga, yang pucat dan batuk darah. Pembantaian terakhir akan segera dimulai. Setelah kehilangan inkarnasi dan klonnya, tubuh dan jiwanya terluka parah, dan dia bahkan terjebak di dunia kian kun, metode apalagi yang harus dilawan oleh tetua ketiga. 2602. Wang Chen maju selangkah demi selangkah. Seluruh pertempuran sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana penatua ketiga kota gang bisa melawan Wang Chen? Saat avatar dan inkarnasinya disegel dan dipotong, tetua ketiga yang terluka para akhirnya mundur dengan kekalahan. Aula petapa sembilan surga diaktifkan, dan arhat lainnya kembali. Saat tetua ketiga terbunuh, Wang Chen mundur dan kembali ke kota gang. Tiba-tiba, seperti seekor harimau ganas yang turun gunung, dia memulai pembantaian. Sekarang para ahli di kota gang terbunuh atau ditembaki, apa yang harus ditakuti Wang Chen? Siapa yang bisa menghentikan Wang Chen saat ini? Untuk sesaat, Wang Chen tak terhentikan, seperti pisau panas menembus mentega. Gang Siti telah kalah dalam pertarungan. Kota gang sudah selesai. Aku tidak menyangka istana Tuan Kota menjadi, sangat tidak berguna. Setelah hari ini, kota gang akan berubah. Bukan hanya kota gang, aliansi sembilan kota akan berubah. Melihat situasi seperti itu, mereka yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu hanya bisa menghela nafas. Kota gang. Seberapa mulia dan kuatnya hal itu di masa lalu? Siapa yang mengira hal itu akan berkembang menjadi situasi seperti itu? Dunia benar-benar akan berubah. Pertempuran di kota gang sedang berlangsung, dan keluarga Wang secara bertahap mengambil alih situasi. Bagaimana dengan kota kun di sisi lain? Hampir bersamaan dengan kota gang, pertempuran di kota kun dimulai. Kedua tanah suci berpartisipasi langsung dalam pertempuran tersebut, dan kedua keluarga besar juga bergabung. Sun Yifan juga memasang jebakan di kota kun. Dengan Sun Yifan yang memimpin secara pribadi, apa yang bisa dilakukan kota kun? Dalam serangan mendadak ini, kota kun berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, pertempuran di kota gang secara bertahap terkendali. Bukankah hal yang sama terjadi di kota kun? Saat fajar menyingsing, langit diwarnai merah darah. Kota gang berubah, kota kun berubah. Dua keluarga yang sangat kuat musnah seluruhnya. Aliansi sembilan kota, dua sekutu besar lainnya, jatuh pada hari ini. Jelas sekali, ini bukanlah akhir. Ini hanya awal. Saat fajar, kota Zen, yang berjarak ratusan mil dari kota gang, mengalami serangan mendadak. Ledakan. Saat fajar, kota Zen terguncang. Gerbang kota hancur berkeping-keping. Raungan mengerikan itu telah membangunkan banyak orang dari mimpinya. Membunuh. Saat gerbang kota dihancurkan, sebelum orang-orang di kota dapat bereaksi, Wang Chen berdiri di depan gerbang kota yang rusak dengan ekspresi dingin. Itu benar. Itu adalah Wang Chen. Setelah kehancuran kota gang, Wang Chen segera memimpin anak buahnya ke kota Zen. Tentu saja, kali ini dia tidak membawa semua anggota ras iblis. Bagaimanapun, kota gang telah jatuh, tetapi masih banyak orang dari kota gang dalam perjalanan ke kota kian. Namun, mereka terjebak di gurun yang jaraknya puluhan mil dari kota kian. Ini semua adalah bagian dari rencana Wang Chen dan Sun Yifan. Saat pasukan kota gang dan kota kun sedang dalam perjalanan ke kota kian, mereka memasang jebakan untuk menahan praktisi bela diri di kedua kota tersebut. Pada saat yang sama, mereka mengambil tindakan drastis untuk menghancurkan kota gang dan kota kian. Kemudian, dalam waktu sesingkat mungkin, dia mengirim orang kembali ke kota gang untuk menangani orang-orang yang jatuh ke dalam perangkap. Tentu saja, mereka tidak bisa semuanya kembali. Penambahan empat tanah suci membuat rencana Wang Chen dan Sun Yifan semakin gila. Kota gang dan kota kun. Dua kota tidak lagi cukup untuk memuaskan selera mereka. Kali ini, mereka memiliki tujuan yang lebih besar, dan itu adalah kota Zen. Pada hari ini, mereka ingin aliansi sembilan kota menghancurkan separuh negara. Adapun pangeran emas, kota Zen, mereka adalah orang-orang yang mengepung kota gang. Mereka dipimpin oleh Wang Chen, dengan sepertiga penduduknya. Kota kun dipimpin oleh Yosin Yan, dengan sepertiga ahlinya. Kedua kekuatan bergabung dan membunuh dalam perjalanan menuju kota Zen. Tentu saja, hanya mengandalkan orang-orang ini saja tidak cukup. Saat ini, aktivitas Sun Yifan sebelumnya efektif. Beberapa kota yang setuju membantu mereka mengirimkan tenaga ahli. Bahkan ada beberapa orang yang dikejar oleh aliansi sembilan kota di sini. Dengan cara ini, mereka menjadi sangat kuat. Pada saat ini, gerbang kota telah rusak, dan kegilaan terakhir dimulai. Berlumuran darah musuh-musuhnya, ekspresi Wang Chen dingin. Niat membunuhnya sangat jelas. Apa yang disebut kelelahan telah terlempar ke benak Wang Chen. Pembunuhan terus-menerus membuat darah di tubuh Wang Chen mendidih. Pada saat ini, Wang Chen dapat menjamin bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat baik. Dengan raungan marah, Wang Chen memimpin. Sosoknya bersinar dan dia menyerbu ke kota Zen. Membunuh. Mengikuti di belakang Wang Chen, serangkaian raungan marah datang. Pembunuhan dimulai. Ahli yang tak terhitung jumlahnya berdatangan ke kota yang telah sunyi selama seribu tahun. Dalam sekejap, api menyala dan bom diledakan. Astaga, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Ini kota Zen. Mengapa ada orang yang membunuh di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah? Mungkinkah? Sesuatu terjadi pada kota Gang dan kota Kun? Kota Kian? Atau siapa? Astaga, orang-orang ini gila. Apakah mereka akan menjadi musuh aliansi sembilan kota? Akhirnya, ketika teriakan perang terdengar, orang-orang yang terkejut dan sadar kembali menjadi tercengang. Kota Zen adalah salah satu dari dua kota di pusat aliansi sembilan kota. Statusnya berada di urutan kedua setelah Gen City, pemimpin aliansi sembilan kota. Kita harus tahu bahwa Gen City adalah inti dari aliansi sembilan kota. Sedangkan untuk kota Zen, statusnya hampir sama dengan Gen City. Bisa dibayangkan beratnya. Di sekitar kota Zen, ada juga kota-kota yang mengelilingi dan melindunginya. Setidaknya, dari arah kehancuran kota, masih ada kota Kun dan kota Gang di belakangnya. Selama kedua kota ini tidak hancur, kota Zen akan aman. Berapa kali terjadi kekacauan selama ribuan tahun. Namun, tidak ada yang terjadi pada kota Zen dan kota Gen. Meskipun kota Kian telah berganti, meskipun kota Gang dan kota Kun telah berganti pemilik, kota Zen selalu didukung oleh satu keluarga. Ini tidak pernah berubah. Itu adalah keluarga Chang. Tapi sekarang, kota Zen, yang tidak pernah mengalami kekacauan selama ribuan tahun, sebenarnya dalam bahaya. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Dalam sekejap, seluruh kota Zen berada dalam kekacauan. Keheningan dan kenyamanan yang seharusnya ada saat fajar telah hilang sama sekali. Itu digantikan oleh semacam aura pembunuh. Udara seakan membeku, membuat orang sulit bernapas. Siapa kamu? Beraninya kamu bertindak begitu lancang di kota Zenku. Saat semua orang gemetar ketakutan, raungan keras meledak di langit di atas kota seperti gemuruh guntur. Puluhan juta orang sepertinya pernah mendengar raungan kemarahan ini. Di jantung kota Zen, di dalam istana tuan kota, beberapa sosok langsung keluar. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan wajah merah. Huff, keluarga Chang, mati. Menghadapi orang-orang dari istana tuan kota, ekspresi Wang Chen dingin. Dia tidak takut sama sekali. Dengan mendengus dingin, dengan Wang Chen memimpin, lusinan ahli memimpin dan menyerang terlebih dahulu. Kali ini banyak orang yang datang ke sini. Meskipun keluarga Wang, Ras Iblis, empat keluarga besar, dan empat tanah suci telah mengumpulkan sebagian besar kekuatan mereka untuk mengepung sisa-sisa kota Gang dan kota Kun. Mereka tidak membawa banyak orang. Namun, tidak ada keraguan bahwa salah satu dari orang-orang ini adalah seorang elit dan ahli. Selain itu, dengan bertambahnya beberapa kota yang dihubungi Sun Yifan, kekuatan mereka meningkat. Pembangkit tenaga listrik telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sebelum Wang Chen dapat mengambil langkah pertama, beberapa sosok telah keluar dan mulai bertarung dengan para ahli di kota Zen. Ledakan. Raungan langsung meledak. Suaranya memekakan telinga, dan bumi berguncang. Seluruh kota Zen berguncang. Jejak darah langsung meresap ke seluruh langit. Kamu mendekati kematian. Kamu bajingan, mati. Pertempuran dimulai. Sosok-sosok berlari keluar dari istana tuan kota, dan serangkaian raungan marah datang. Kota Zen bukanlah kota Gang atau kota Kun. Alasan mengapa kota Gang dan kota Kun dihancurkan dalam waktu sesingkat itu tentu saja karena kota-kota tersebut kosong. Dan kota Zen tidak kosong sekarang. Meskipun mereka mengirim beberapa seniman bela diri untuk mendukung kota Gang dan kota Kun melawan kota Kian, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai cedera serius. Terlebih lagi, kota Zen pada awalnya lebih kuat dari kota Gang dan kota Kun. Kita harus tahu bahwa ada total enam pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur yang mengawasi kota ini. Ada juga tuan muda pertama yang kuat. Dia adalah salah satu dari tiga talenta tertinggi dari aliansi sembilan kota. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan tuan muda ke sembilan. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari tuan muda ke sembilan. Formasi seperti itu sudah cukup untuk membuat kota Zen bangga. Itu juga karena bahkan ketika menghadapi serangan mendadak, bahkan ketika menghadapi ahli yang tak ada habisnya, kota Zen tidak panik. Faktanya, kekuatan yang mereka tunjukkan tidak kalah dengan tuan muda ke sembilan. Pertarungan antara kedua belah pihak sulit untuk diceritakan. Wang Chen. Di kejauhan, seorang pria parubaya berdiri di hadapan Wang Chen saat ini. Ekspresinya dingin, dan matanya bersinar dingin. Tuan muda pertama. Ekspresi Wang Chen serius. Itu benar. Pada saat ini, orang yang berdiri di depan Wang Chen bukanlah tuan muda pertama. Jelas sekali, kemunculan Wang Chen telah menarik perhatian tuan muda pertama. Dengan kata lain, saat Wang Chen muncul, hal itu menarik perhatian tuan muda pertama. Dan tujuan Wang Chen tidak disembunyikan. Tujuannya dalam pertempuran ini adalah untuk menunda tuan muda pertama. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan angin dingin bertiup kencang. Sepertinya kita tidak membutuhkan perkenalan. Mendengar kata-kata Wang Chen, tuan muda pertama mencibir. Karena tidak perlu perkenalan, hari ini kamu bisa mati di sini. Orang yang akan membunuhmu adalah aku. Tuan muda pertama menggoyangkan pergelangan tangannya, dan pedang panjang langsung muncul di tangannya. Bas dengungan-dengungan. Pedang panjang itu bergetar. Untuk sesaat, cahaya dingin menyapu, dan seluruh dunia tampak membeku. Momentum yang sangat kuat. Merasakan momentum dari pedang panjang tuan muda pertama, Wang Chen menyipitkan matanya. Sebuah momentum yang sangat kuat. Wang Chen diam-diam terkejut. Jelas sekali, tuan muda pertama ini tidak sebanding dengan tuan muda ke-8 atau tuan muda ke-7. Kekuatannya telah meningkat sepenuhnya ke tingkat yang baru. Inikah kekuatan sebenarnya dari tiga talenta hebat dari aliansi sembilan kota. Di dalam tubuhnya, kekuatan kekacauan melonjak, dan semangat juang Wang Chen, dalam sekejap, juga melonjak hingga ekstrim. Bertarung. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak. Momentum yang kuat. Seberapa kuatkah kekuatannya? 2603. Bertarung. Saya mengagumi keberanian Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, anak tertua tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, ekspresinya menjadi semakin dingin. Sepertinya kamulah yang berada di balik kejadian di kota kian. Kalau tidak salah, kaulah yang membunuh tuan muda ke-8. Siapa lagi yang kamu bunuh? Tuan muda ke-7. Senjata putra sulung dikelilingi oleh udara dingin. Ya. Wang Chen tidak menyangkalnya sama sekali. Kamu akan menjadi yang ketiga. Wang Chen melanjutkan. Namun nadanya sangat tegas. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, anak tertua mencibir seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Aku yang ketiga. Apa menurutmu aku seperti dua sampah itu? Tuan muda ke-8. Tuan muda ke-7. He he. Itu hanya reputasi yang tidak patut. Putra sulung tampak menghina. Dia punya hak. Belum lagi Tuan muda ke-8 dan ke-7 telah terbunuh. Bahkan jika keduanya berdiri di depannya, anak tertua tidak akan sopan. Mereka yang tidak memiliki kekuatan adalah sampah di matanya. Terutama dua sampah itu. Mereka tidak punya kekuatan, namun mereka menyebut diri mereka Tuan muda. Itu hanya tipuan yang dilakukan oleh beberapa orang yang bosan. Mereka menikmatinya. Itu sungguh memalukan. Sekarang, untunglah mereka sudah mati. Aku dengar Tuan muda ke-9 bertarung denganmu. Anak tertua sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan lembut. Dia tidak bisa membunuhku. Wang Chen tidak menyangkalnya. Ya, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai karakter. Tapi, dia tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa. Anak tertua sangat percaya diri. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, anak tertua tiba-tiba mulai bergerak. Cepat, cepat, cepat. Begitu dia bergerak, hal itu membawa kejutan yang tak ada habisnya bagi Wang Chen. Kecepatan macam apa itu? Teknik gerakan aneh macam apa itu? Itu sangat cepat sehingga Wang Chen tidak bisa bereaksi tepat waktu. Wuss. Baru setelah angin kencang bertiup, Wang Chen menyadari ada yang tidak beres. Mundur. Pucat karena ketakutan, Wang Chen buru-buru mundur. Kali ini, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya. Dia bahkan telah menggunakan Rishing Azure Sky Step. Po Chi. Namun, meski begitu, gumpalan darah masih keluar. Dengan erangan teredam, Wang Chen terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Itu terlalu cepat dan terlalu kuat. Menstabilkan dirinya, Wang Chen memandang Tuan Muda Tertua yang berdiri di tempat yang sama seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mata Wang Chen menyipit. Sangat kuat. Meskipun dia sudah sepenuhnya siap, Wang Chen tidak menyangka Tuan Muda Tertua sekuat ini. Berapa kali dia berkultivasi kembali? Tiga kali. Mustahil. Empat kali. Seharusnya lebih dari itu. Mungkinkah lima kali. Lima budidaya kembali. Jika benar-benar mencapai tahap ini, betapa menakutkannya. Setelah lima putaran penanaman kembali, jiwanya telah dibaptis berulang kali, dan kekuatan mistiknya telah diseduh dan dikumpulkan berulang kali. Wang Chen tidak berani membayangkan kekuatan seperti itu. Dia tidak sekuat yang kubayangkan. Terlalu lemah. Saat ekspresi Wang Chen berubah, Tuan Muda Tertua mendengus tanpa ekspresi. Kecewa. Ekspresi kekecewaan melintas di wajahnya tanpa sedikitpun kesopanan. Dia dengan mudah melukai Wang Chen dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin dia tidak kecewa? Menurutnya, karena Wang Chen bisa lolos dari kejaran Tuan Muda ke-9, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam menahan 8 hingga 10 gerakan darinya. Siapa yang mengira dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun? Tunjukkan padaku kemampuanmu. Kalau tidak, gerakan ini akan membunuhmu. Melihat Wang Chen, Tuan Muda Tertua mendengus dengan suara feminin. Datang. Mendengar kata-kata Tuan Muda Tertua, Wang Chen berteriak dengan ekspresi jelek. Wang Chen tidak pernah dihina dan dipandang rendah sedemikian rupa. Kali ini, Wang Chen sangat marah. Menekan kemarahan di hatinya, Wang Chen berteriak. Pedang pemadam matahari. Kali ini, Wang Chen mengambil langkah pertama. Pedang pemadam matahari menyerang. Astaga! Senjata jarak terbakar dengan api yang berkobar. Api pengamuk kayu kehidupan didorong hingga ekstrim. Terbungkus dalam amukan api, senjata jarak berubah menjadi naga besar. Pedang pemadam matahari adalah kemampuan magis yang hebat. Itu adalah salah satu jurus Wang Chen yang paling kuat. Saat dia melakukan gerakan ini, ia mengeluarkan cahaya menyilaukan yang sepertinya menutupi cahaya fajar. Seolah-olah mereka kembali ke malam yang gelap dalam sekejap. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Dengan pedang ini, segala sesuatu di sekitarnya hancur. Angin dingin menderu-deru. Energi tak berujung di dunia sepertinya diserap oleh pedang ini. Bagaimana ini mungkin? Energiku. Ya Tuhan, dia menyerap energi kita. Langkah macam apa ini? Aneh sekali. Cepat. Mundur. Jika tidak, kita semua akan menjadi bonekanya. Energi kita semua akan digunakan olehnya. Efek dari pedang pembunuh matahari menyebabkan semua orang dalam jarak beberapa ribu meter menjadi pucat karena ketakutan. Auranya terlalu kuat. Gelombang kejutnya terlalu mengerikan. Siapa yang mengira Wang Chen akan melakukan langkah ini? Melihat Wang Chen, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Tindakan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Di bawah pengaruh seperti itu, orang-orang ini berhenti berkelahi dan segera mundur ke segala arah. Di bawah pengaruh gerakan ini, banyak seniman bela diri yang bertarung secara tidak sadar berhenti bertarung dan memandang Wang Chen dan Tuan Muda Sulung. Melihat Wang Chen, orang-orang yang berdiri di sampingnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Jelas sekali, kekuatan Wang Chen sepertinya telah melampaui imajinasi mereka. Sebelumnya, ketika Wang Chen berinisiatif meminta untuk menahan Tuan Muda Sulung, banyak orang yang masih khawatir. Lagi pula, seberapa kuatkah Tuan Muda tertua? Dia adalah salah satu dari tiga jenius sejati dari aliansi sembilan kota. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda ke-8 dan ke-7. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari beberapa leluhur biasa. Bagaimana Wang Chen bisa menahan orang seperti itu? Namun, saat ini, menyaksikan Wang Chen melakukan gerakan ini, hati mereka tampak jauh lebih rileks. Orang-orang di keluarga Wang menyerah dan fokus, dan sekutu keluarga Wang membelalak. Bisakah Tuan Muda Sulung menolak tindakan ini? Dibandingkan dengan keluarga Wang dan sekutu keluarga Wang, orang-orang dari keluarga Chang di kota Zen bahkan lebih terkejut saat ini. Ada juga banyak orang di kota Zen yang menyaksikan pertempuran ini. Wang Chen. Mereka mengenali wajah itu. Ini adalah Wang Chen. Wang Chen, yang dikejar oleh aliansi sembilan kota, sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Namun, meski terkejut, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran. Keyakinan mereka pada Tuan Muda Sulung tampaknya merupakan bawaan lahir. Mereka percaya bahwa semua kesulitan tidak akan membawa bahaya sedikitpun kepada Tuan Muda Sulung mereka. Hmm, lumayan, langkah ini sedikit bagus. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, melihat pedang pemadam matahari Wang Chen menyapu, Tuan Muda Sulung tersenyum. Ekspresinya akhirnya berubah serius. Pedang ini seharusnya mampu menghadapi Tuan Muda Kedelapan dan Ketujuh. Tapi melawanku, tidak cukup. Saat pedang pemadam matahari benar-benar jatuh, Tuan Muda Sulung bergerak. Naga istirahat. Dengan ekspresi serius, Tuan Muda Sulung berteriak keras. Suara mendesing. Saat teriakannya jatuh, sosok Tuan Muda Sulung tiba-tiba melonjak ke langit. Itu seperti seekor elang yang terbang di langit, atau Naga Dewa yang menghancurkan langit. Cahaya perak melonjak ke langit seperti aurora. Mengaum. Raungan Naga Dewa terdengar tanpa henti. Pada saat ini, senjata panjang di tangan Tuan Muda Sulung sepertinya memiliki nyawanya sendiri. Di aurora, senjata panjang itu bertabrakan dengan pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Saat ini, dunia seakan membeku. Pada saat ini, terlalu banyak pandangan orang yang terfokus pada tabrakan ini. Wang Chen. Tuan Muda tertua. Apa akibat dari tabrakan ini? Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Mata semua orang membelalak, takut melewatkan detail apapun. Siapa yang akan memenangkan langkah ini? Keraguan ini menyebar di hati mereka. Ledakan. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, kedua senjata panjang itu bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, langit hancur. Dalam sekejap, alam semesta meledak. Pemandangan ini seakan membeku. Adegan ini sangat mengejutkan. Dunia hancur berkeping-keping. Gemuruh. Setelah hening beberapa saat, yang disambut adalah kekerasan yang tak berkesudahan. Di tengah ledakan, istana tuan kota langsung berubah menjadi abu. Di tengah ledakan, segala sesuatu dalam radius puluhan ribu meter berubah menjadi reruntuhan. Retak-retak-retak. Seluruh tanah retak dan runtuh. Seluruh langit hancur dan terdistorsi. Lubang hitam besar muncul, dengan rakus melahap segala sesuatu di dunia ini. Mendesis. Di tengah ledakan, terdengar suara gesekan yang tajam. Ini adalah suara dua senjata dewa yang saling bergesekan. Percikan terbang, menciptakan pemandangan spektakuler. Boom. Langit seharusnya cerah dan cerah, namun pada titik tertentu, lapisan awan gelap telah terbentuk. Rentetan ledakan akhirnya memecah pemandangan aneh itu. Sambaran petir besar jatuh satu demi satu, dan itu bahkan lebih mengejutkan. Kepulan, Kepulan, Kepulan. Akhirnya, di tengah petir yang mendalam, nyala api yang menyelaukan membumbung ke langit, dan noda darah muncrat. Kepulan, Kepulan, Kepulan. Saat berikutnya, darah muncrat dengan deras. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ah. Jeritan yang menyayat hati terdengar, dan sesosok tubuh terlempar ke kejauhan. Tidak. Kepala keluarga. Wang Chen. Melihat sosok yang dikirim terbang dengan darah muncrat dari mulutnya, kerumunan menjadi pucat karena ketakutan. Wang Chen. Benar. Pada saat ini, bukankah Wang Chen yang diledakkan? Siapa sangka langkah sekuat itu sebenarnya? Membuat Wang Chen menderita kerugian sebesar itu. Di sisi lain, setelah mengalami jurus ini, sosok Tuan Muda Tertua hanya terdiam sesaat. Dia mundur dua atau tiga langkah dan menstabilkan sosoknya. Selain wajahnya sedikit pucat, dia tidak terluka. Dalam konfrontasi ini, terlihat jelas siapa yang lebih kuat. Dalam konfrontasi ini, Wang Chen dikalahkan sepenuhnya. Ini tidak bisa diterima. Seberapa kuatkah Tuan Muda Tertua? Bagaimana kabar Wang Chen? Bisakah Wang Chen bertarung melawan Tuan Muda Tertua? Satu demi satu, kekhawatiran memenuhi hati semua orang. Boom! Sampai Wang Chen terlempar ribuan meter jauhnya, menghantam tanah dengan keras, jantung semua orang sepertinya berhenti berdetak. Engah! Setegup darah lagi muncrat. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah, dan pikiran Wang Chen kacau balau. Setelah berjuang di tanah beberapa saat, dia memanjat dengan susah payah dan bangkit. Dia masih berjuang. Di kejauhan, menyaksikan semua ini, Tuan Muda Sulung mencipir. Dia hanya memperhatikan dengan tenang. Pada. Itu benar. Di matanya, Wang Chen adalah seekor semut. Paling-paling, semut yang sedikit lebih kuat. 2604. Tuan Muda Tertua mencibir ketika dia melihat Wang Chen berjuang untuk bangun. Dia hanya seekor semut. Wang Chen. Dia mengira Wang Chen adalah pria kuat dengan tiga kepala dan enam tangan. Dia tidak menyangka dia menjadi begitu lemah. Tuan Muda ke-9 tidak bisa membunuh orang seperti itu. Tuan Muda Sulung kecewa. Kamu terlalu lemah. Tuan Muda Tertua mendengus tanpa ekspresi setelah Wang Chen mendapatkan kembali keseimbangannya. Kamu sangat kuat. Wang Chen tidak marah ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Tertua. Sebaliknya, dia berkata dengan serius. Puff. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Wajah Wang Chen menjadi pucat. Sungguh Tuan Muda Tertua yang kuat. Tuan Muda ke-9. Apakah hanya itu yang mampu dia lakukan? Tetapi mengapa saya tidak merasakan tekanan seperti itu dari Tuan Muda ke-9? Jika Tuan Muda ke-9 memiliki kecakapan tempur seperti itu, bagaimana saya bisa melarikan diri darinya? Wang Chen mau tidak mau merasa bingung. Sayangnya, Wang Chen tidak mengetahui bahwa orang yang bertarung melawan Wang Chen hanyalah tiruan dari Tuan Muda ke-9. Jika Tuan Muda ke-9 muncul, Wang Chen tidak akan punya peluang. Sama seperti Tuan Muda tertua, Wang Chen pasti akan hancur. Wang Chen menarik napas dalam-dalam sambil menahan aliran darah di tubuhnya. Pertarungan ini akan sulit. Dia bukan tandingan Tuan Muda ke-9. Dia pasti akan kalah. Kematian. Kata, kematian, muncul di benak Wang Chen. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap lemah padahal dia sudah sebanding dengan seorang kultifator yang telah berkultifasi ulang dua kali. Berapa banyak kultifator kuat yang ada di medan perang? Tuan Muda tertua jelas bukan yang terkuat. Meskipun dia telah membunuh banyak kultifator kuat dalam beberapa hari terakhir, Wang Chen tahu bahwa kultifator kuat yang sebenarnya belum muncul. Misalnya, para penggarap yang sangat kuat di Aliansi Sembilan Kota. Sama seperti Tuan Muda tertua yang dia temui hari ini, dia sangat kuat. Tuan Muda tertua hanyalah satu dari tiga talenta tertinggi. Apalagi dia berada di Gen City. Gen City adalah inti dari Aliansi Sembilan Kota. Para penggarap yang sangat kuat semuanya berkumpul di sana. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menegang. Dia merasakan bahaya yang semakin besar. Apakah pernafasanmu lebih baik sekarang? Bagaimana mungkin Tuan Muda tertua tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen ketika melihat perubahan ekspresi Wang Chen? Dia mencibir, karena kamu sudah pulih, aku akan mengirimmu pergi. Tuan Muda tertua mendengus dingin. Dalam sekejap, dia menyerang Wang Chen lagi. Pada saat ini, kecepatan Tuan Muda tertua sangat cepat, seperti meteor yang mengejar bulan. Desir-desir. Di tengah suara tajam yang menusuk, niat membunuh yang mengerikan menyebar. Chang Long, jangan terlalu sombong. Melihat Tuan Muda tertua menyerang Wang Chen, anggota keluarga Wang, suku iblis, empat klan utama, dan bahkan orang-orang dari empat tempat suci mulai panik. Chang Long dari keluarga Chang adalah nama Tuan Muda tertua. Dengan raungan marah, sosok ria berjubah hitam itu melintas, langsung menuju Chang Long. Tanpa disadari, jubah hitam telah mencapai alam yang murni yang sempurna. Meski belum berkultifasi kembali, namun ia tidak lemah karena telah memperoleh sumber daya yang besar bahkan memperoleh peluang yang tidak terduga. Dia adalah seorang ahli yang dapat bertahan dalam penanaman kembali yang kedua. Jubah hitam menyerang, mencoba berbagi beban dengan Wang Chen. Dari mana datangnya semut ini? Anda sedang mendekati kematian. Melihat jubah hitam menyerangnya, mata Chang Long berkilat dingin. Mati. Dengan mendengus dingin, Chang Long menjentikan pergelangan tangannya. Pedang panjang di tangannya berubah arah, langsung menuju Black Robey. Pedang panjang itu bersiul, cahayanya meledak, menghubungkan langit dan bumi seperti pelangi. Energi pedang yang menakutkan menyapu Black Robey. Ledakan. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok. Ledakan keras terdengar, momentumnya mencengangkan. Engah. Setelah satu gerakan, sosok jubah hitam yang sangat kuat itu benar-benar membeku sesaat, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Darah muncrat, dan seluruh tubuh jubah hitam terlempar. Jubah hitam sangat kuat. Terus. Dia masih bukan tandingan Tuan Muda Tertua. Wang Chen saat ini tidak lagi kalah dengan Black Robey. Setidaknya, dia tidak kalah banyak. Jika Wang Chen sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan, bagaimana nasib jubah hitam? Dia masih bukan tandingan Tuan Muda Tertua Chang Long. Chang Long, diamlah. Chang Long, jangan berani-beraninya kamu berhasil. Momentum Chang Long sangat mencengangkan. Kali ini, melihat Chang Long benar-benar mengirim Black Robey terbang, kerumunan menjadi gempar. Keluarga Wang, empat keluarga besar, klan iblis, empat tanah suci besar, dan beberapa ahli kuat tidak dapat menahan diri. Bagaimana mereka bisa duduk santai dan menyaksikan Wang Chen jatuh ke dalam situasi tanpa harapan? Sosok mereka bersinar, dan orang-orang ini berencana bergabung untuk menekan Tuan Muda Tertua. Hei hei, lawanmu adalah aku. Kemana kamu pergi? Tinggal. Namun, ketika orang-orang ini bergegas keluar, bagaimana mungkin keluarga Chang bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Saat orang-orang ini bersiap membantu Wang Chen, para ahli dari keluarga Chang bergegas keluar satu demi satu. Sebelumnya, mereka dijerat oleh keluarga Wang. Tapi sekarang, jelas sekali, giliran mereka untuk melibatkan pihak lain. Wang Yan tertinggal. Yosin Yan tertinggal. Yan Seng Yue juga tertinggal. Para ahli dari semua pihak diblokir di jalur mereka. Bantuan mereka kepada Wang Chen terputus dalam sekejap. Medan perang kembali memanas. Untuk sesaat, dunia bergemuruh, dan cahaya bersinar terang. Wang Chen masih dalam bahaya. Sekarang, tidak ada yang bisa membantumu. Melihat pemandangan ini, bibir Tuan Muda Sulung membentuk senyuman dingin. Dia tidak khawatir dengan situasi saat ini. Meskipun orang-orang yang datang ke kota Zen kali ini sangat kuat, dan jumlah mereka sangat menakutkan. Keluarga Chang memang dalam bahaya. Terus. Meskipun keluarga Chang tampaknya berada dalam posisi yang dirugikan sekarang. Tapi bagaimana jika dia menarik diri dari situ? Bagaimana jika Wang Chen meninggal? Apa dampak kematian Wang Chen? Keluarga Wang Kota Kian. Chang Long tidak bodoh. Pada saat ini, jika dia tidak dapat menebak beberapa hal, maka dia akan hidup sia-sia. Wang Chen. Keluarga Wang. Itu pasti keluarga Wang dari Wang Chen. Jelas sekali, inti dari konspirasi melawan aliansi sembilan kota adalah Wang Chen. Selama Wang Chen meninggal, keluarga Wang tidak akan memiliki pemimpin. Akankah para ahli dari berbagai penjuru masih mendukung keluarga Wang? Krisis akan teratasi. Serangan balik aliansi sembilan kota akan dimulai. Kematian Wang Chen adalah suatu keharusan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang itu menunjuk lurus ke arah Wang Chen. Wajah Tuan Muda Sulung menjadi lebih dingin. Kau ingin aku mati? Jangan pernah memikirkannya. Mendengar kata-kata Tuan Muda Tertua, Wang Chen memuntahkan seteguk darah dan mendengus. Kematian. Bagaimana mungkin Wang Chen rela mati di sini? Labu Pembunuh Dewa. Dengan suara gemuruh, cahaya kemasan terang tiba-tiba muncul di kejauhan. Serupa. Ini adalah kembaran Wang Chen. Melawan Tuan Muda Tertua, salah satu dari tiga jenius hebat. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak siap menghadapi ini? Sebelum membunuh dalam perjalanan menuju keluarga Chang, Wang Chen telah memanggil dopelgangernya dan bersiap menyerang dengan Labu Pembunuh Dewa. Pada saat ini, cahaya kemasan yang keluar seperti pisau emas, akan merenggut nyawa Tuan Muda Tertua. Hem. Cahaya kemasan meledak, dan ekspresi Tuan Muda Tertua tiba-tiba berubah. Cukup kuat. Ini adalah pertama kalinya ekspresi Tuan Muda Sulung begitu serius. Dibandingkan saat dia berhadapan dengan pedang pembunuh matahari, ekspresinya bahkan lebih serius. Merusak. Namun, setelah mendengus pelan, Tuan Muda Tertua berteriak dengan dingin. Astaga! Pedang panjang di tangannya menahan cahaya kemasan tanpa ragu-ragu. Tuan Muda Sulung memiliki keyakinan mutlak. Dengan kekuatannya, bagaimana Wang Chen bisa mengancamnya? Di hadapan kekuasaan absolut, semua skema tidak ada gunanya, dan semua metode lemah. Justru karena keyakinan inilah Tuan Muda Tertua tidak melancarkan serangan terus-menerus sejak awal. Cahaya perak menyala, dan dalam sekejap mata, bertemu dengan cahaya kemasan. Serangan labu pembunuh dewa bertabrakan dengan serangan Tuan Muda Tertua. Ledakan. 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 Kali ini, sangat meriah. Langit sepertinya meledak. Seluruh langit terbelah menjadi dua saat ini. Satu sisi berwarna emas, dan sisi lainnya berwarna perak. Dunia kehilangan warnanya, dan fajar seakan telah hilang. Ini adalah dunia yang aneh. Ruang terpelintir. Mendesis. Benturan kekuatan yang mengerikan itu disertai dengan suara gesekan yang tajam. Bahkan samar-samar orang bisa melihat arus listrik mengalir. Raungan naga dan harimau, serta ribuan pasukan kuda dan kuda, melesat lewat. Seolah-olah Bima Sakti Sembilan Surga telah menghancurkan bendungannya, melonjak turun. Raungannya tidak ada habisnya. Setiap kali auman datang, itu sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Merusak. Ekspresi Tuan Muda Sulung menjadi lebih tajam. Di bawah cahaya-cahaya perak, dia seperti dewa perang bulan perak, memandang ke bawah ke langit dan bumi. Melihat Wang Chen, yang diselimuti cahaya kemasan, di kejauhan, dia mengerutkan kening. Tuan Muda tertua berteriak dengan marah. Ledakan. Cahaya perak berputar, dan tiba-tiba, cahaya perak yang agung berkumpul, berubah menjadi naga dewa, harimau ganas, dan binatang raksasa kuno. Binatang raksasa itu mengaum, melahap bumi. Dalam satu tarikan nafas, itu benar-benar menutupi cahaya kemasan. Ledakan. Guntur bergemuruh. Di bawah kekuatan cahaya perak, cahaya kemasan akhirnya mulai redup. Kedua energi itu bentrok dan membatalkan satu sama lain. Membunuh seribu musuh, kehilangan delapan ratus musuh. Dalam bentrokan ini, momentum Tuan Muda Sulung akhirnya gagal. Setelah raungan terakhir, kedua energi itu menghilang pada saat bersamaan. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Tuan Muda tertua mundur tiga langkah sebelum menstabilkan dirinya. Puff. Adapun Wang Chen. Saat gerakan ini mendarat, dia memuntahkan setegup darah lagi. Apakah dia dihentikan? Melihat Tuan Muda tertua, Wang Chen memasang ekspresi rumit. Saat ini dia tidak sama dengan saat dia menghadapi Tuan Muda ke-9. Klonnya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan klon sebelumnya. Terlebih lagi, kali ini, serangan diam-diam Wang Chen telah membuat serangan labu pembunuh dewa mencapai batasnya. Meski begitu, serangan labu pembunuh dewa begitu mudah dinetralisir. Itu tidak melukai pihak lain sama sekali. Wang Chen tidak bisa menahan rasa dingin dan kepahitan di hatinya. Langkah ini tidak buruk. Apakah Anda punya gerakan lain? Setelah menghancurkan serangan labu pembunuh dewa, Tuan Muda sulung memandang Wang Chen tanpa ekspresi. Cahaya emas. Sinar cahaya kemasan itu sangat kuat. Tuan Muda tertua harus mengakui hal ini. Sepertinya dia sedikit meremehkan Wang Chen. Wang Chen, yang mampu bertahan melawan kekuatan supernatural yang begitu kuat, tampaknya cukup kuat. Untuk dapat mencapai tingkat seperti itu tanpa berkultivasi ulang, Tuan Muda tertua sangat menghargainya. Tentu saja, meski dia sangat memikirkan Wang Chen, niat membunuh Tuan Muda sulung semakin meningkat. Siapa yang meminta mereka menjadi musuh? Karena mereka musuh, dia harus membunuh mereka semua. Semakin kuat Wang Chen, semakin dia merasa tidak nyaman. Membiarkan musuh sekuat itu terus berkembang bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Tuan Muda tertua. Oleh karena itu, ekspresi Tuan Muda sulung menjadi lebih dingin, dan niat membunuhnya semakin meningkat. Apakah Wang Chen masih punya gerakan lain? Jika ya, dia ingin mengalaminya. Jika tidak. Lalu, Wang Chen bisa mati dengan damai. Kamu adalah klon dan inkarnasi, kamu tidak ingin menggunakannya. Mendengarkan kata-kata Tuan Muda tertua, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Tuan Muda tertua sudah sangat kuat tanpa menggunakan klon dan inkarnasinya. Jika klon dan inkarnasinya muncul, tidak perlu bersusah payah untuk membunuhmu. Tuan Muda tertua tidak berekspresi. Wang Chen telah mendapatkan pengakuan awalnya. Namun, ini tidak berarti bahwa Wang Chen memenuhi syarat untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Sungguh sombong. Wang Chen tersenyum pahit. Pikiran terakhir dalam benaknya ditinggalkan oleh Wang Chen. Jika Tuan Muda tertua menggunakan dopelganger dan inkarnasinya, Wang Chen mungkin masih memiliki peluang. Wang Chen telah menyerahkan kuali langit dan bumi serta peti mati naga penyegel kepada klon. Labu pembunuh dewa bukanlah satu-satunya cara Wang Chen. Jika Tuan Muda tertua berani memanggil inkarnasi dan mengkloning, peti mati naga penyegel dan kuali langit dan bumi pasti akan memberinya kejutan. Jika berhasil, menyegel klon atau inkarnasi dari Tuan Muda tertua pasti akan menyebabkan Tuan Muda tertua menderita luka berat. Namun, Tuan Muda sulung tidak suka menggunakannya. Tampaknya kekuatannya belum mencapai tingkat ideal Tuan Muda tertua. Masih belum cukup untuk menjadi lawan Tuan Muda tertua. Ini membuat hati Wang Chen semakin tenggelam. Yang ada hanyalah pertarungan sampai mati. Berapa lama dia bisa bertahan adalah yang paling lama. 2605. Kekuatan Tuan Muda tertua ditakdirkan untuk membuatnya meremehkan Wang Chen. Di hadapan kekuatan absolut, rencana Wang Chen pasti gagal. Kini, dia terjebak di tempat yang sepi dan tak berdaya. Di kejauhan, pertempuran berlangsung sangat sengit. Siapa yang bisa keluar untuk membantu Wang Chen? Tentu saja tidak. Bahkan Wang Chen, Yen Seng Yue, dan lainnya telah terjebak dalam domain luar angkasa, bertarung dengan yang kuat, dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau mati. Wang Chen tidak punya bantuan asing untuk dibicarakan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan bersiap bertarung untuk terakhir kalinya. Melarikan diri dari tempat ini dengan kecepatan rapid ascension. Tidak. Wang Chen segera menolak gagasan ini. Kita harus tahu bahwa pertempuran hari ini adalah untuk keluar gawangnya. Dialah tulang punggungnya. Jika dia melarikan diri saat ini, bukankah itu akan menghancurkan masa depannya sendiri? Selain itu, apakah Wang Chen bisa melarikan diri? Kenaikan cepat sangat menakutkan, tetapi Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan Tuan Muda tertua tidak kalah dengan kecepatannya. Dia juga memiliki kekuatan magis. Dalam situasi seperti ini, melarikan diri. Jelas tidak ada harapan sama sekali. Hanya satu pertarungan. Cobalah untuk menunda waktu sebanyak mungkin agar Wang Yan, Yosin Yan, Yan Seng Yue, Wei Cheng, dan yang lainnya mundur. Bahkan biarkan keluarga besar, empat tanah suci, dan nenek moyang ras iblis mundur. Pada saat itu, bisakah Tuan Muda tertua melawan ketika mereka menyerang bersama? Aulah Petapa Sembilan Surga Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba mencubit jimat itu. Balai Saga Sembilan Surga masih bisa bertarung. Di dalam Aulah Petapa Sembilan Surga, ada banyak arhat. Sekarang, hampir semua arhat sudah berada di tempatnya, formasi dapat diaktifkan, dan dapat menunda Tuan Muda tertua untuk beberapa waktu. Adapun membunuh Tuan Muda tertua, Wang Chen tidak berani berpikir demikian. Dia belum bisa melakukannya. Hua Hua Hua. Saat Wang Chen mencubit jimat itu, dalam sekejap, ruangnya terdistorsi. Aulah Saga Sembilan Surga turun, menyelimuti Wang Chen dan Tuan Muda tertua. Hem. Melihat kuil suci Sembilan Surga muncul, Tuan Muda tertua mengerutkan kening. Dia tidak panik. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu panik. Perjuangan yang sia-sia. Namun, ketika dia melihat Wang Chen, ada sedikit rasa dingin di matanya. Perjuangan menjelang kematian. Ini adalah evaluasi Tuan Muda Sulung terhadap Wang Chen. Mungkinkah Wang Chen saat ini dapat membalikkan keadaan hanya dengan domain luar angkasa. Domain spasial memang sangat kuat. Dalam pertarungan antar pejuang dengan level yang sama, domain luar angkasa memang cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, di hadapan kekuasaan absolut, semua ini bukanlah apa-apa. Jika dia mau, Tuan Muda tertua dapat menghancurkan domain ini sepenuhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan seperti ini? Tuan Muda tertua memandang Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum tipis. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Ekspresi Wang Chen tidak berubah. Arhat turun. Dengan teriakan marah, Wang Chen mengambil inisiatif menyerang. Hua Hua Hua. Cahaya kemasan menyala. Di iringi teriakan marah Wang Chen, beberapa sosok muncul. Ada lebih dari selusin sosok, dan momentumnya seperti pelangi. Bagaimana ini mungkin? Akhirnya, dengan kemunculan sosok-sosok tersebut, ekspresi Tuan Muda Sulung pun berubah. Untuk pertama kalinya, ada ekspresi kaget di wajahnya. Untuk pertama kalinya, Tuan Muda tertua tampak begitu tidak tenang. Pasalnya, di antara sosok yang muncul di hadapannya saat ini, ada beberapa yang diketahui oleh Tuan Muda Sulung. Yang paling jelas adalah Tuan Muda Kedelapan dan Ketujuh. Kedua orang ini dikenal sebagai Tuan Muda Kesembilan yang setara dengannya. Tuan Muda Kedelapan dan Ketujuh, semua orang mengira mereka telah jatuh. Siapa sangka mereka akan muncul di hadapannya sekarang? Ada juga Rongtai yang juga orang luar biasa. Sekarang, orang-orang ini benar-benar muncul di sini. Apa yang telah terjadi? Boneka. Setelah terkejut, Tuan Muda Sulung sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya dengan ekspresi muram. Arhat. Wang Chen berkata dengan ringan. Siapkan formasi. Segera setelah itu, Wang Chen menjepit segel di tangannya. Hu hu hu. Saat segelnya terjepit, angin dan air naik. Seluruh Aola Sage 9 surga berguncang saat ini. Angin dan awan melonjak, dan Ki Suci pun tertekan. Ki Suci yang tak terbatas, seperti sebuah sat, berubah menjadi gelombang dan menyapu ke arah Tuan Muda Tertua. Cahaya kemasan berkedip-kedip, dan para arhat yang hadir juga berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Tuan Muda Tertua. Formasi arhat muncul, dan Ki Suci ditekan. Di bawah tekanan ganda, ekspresi Tuan Muda Tertua tiba-tiba berubah. Aku tidak menyangka kalau aku masih meremehkanmu. Melihat situasi di depannya, ekspresi Tuan Muda Tertua tidak bagus. Sebelumnya, ketika Wang Chen menggunakan pedang penghancur matahari, mata Tuan Muda Tertua berbinar. Sebelumnya, labu pembunuh dewa yang diambil oleh klon tersebut membuat Tuan Muda Tertua sadar akan krisis ini. Sekarang, sebenarnya ada banyak arhat di Aula Sage Sembilan Surga yang tampak biasa saja. Terlebih lagi, bahkan ada Tuan Muda Kedelapan dan Ketujuh. Keduanya diubah menjadi arhat dari Aula Petapa Sembilan Surga. Itu semua boneka Wang Chen. Bagaimana ini tidak mengejutkan. Meskipun Tuan Muda Tertua selalu meremehkan Tuan Muda Kedelapan dan Ketujuh, ada satu hal yang harus diakui. Status mereka bahkan lebih dihormati. Sekarang mereka benar-benar disempurnakan menjadi boneka, ini sudah cukup untuk mengguncang medan perang. Formasi yang dibentuk oleh orang-orang ini bahkan lebih misterius lagi, membuat Tuan Muda Tertua merasakan krisis yang sangat besar. Ada juga gelombang udara yang menderu-deru. Jelas sekali, Tuan Muda Tertua dapat merasakan bahwa gelombang udara ini berbeda. Gelombang udara ini sepertinya sedikit menekan energi di tubuhnya, seolah ingin melahapnya. Entah itu formasi misterius atau gelombang udara yang menakutkan, mereka tidak bisa dianggap remeh. Memikirkan hal ini, wajah Tuan Muda sulung muram. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan cara seperti itu? Dengan kekuatan Anda, bahkan jika Tuan Muda Kedelapan dan Ketujuh diubah menjadi arahat, batasan seperti apa yang akan dimiliki kekuatan mereka? Belum lagi mereka dibatasi, meskipun berada pada puncaknya, apakah menurut Anda mereka dapat menyakiti saya? Huff! Lihat aku menghancurkan domainmu, lihat aku menghancurkan formasimu. Tuan Muda Tertua tidak berekspresi. Ledakan! Saat suaranya jatuh, Tuan Muda Tertua langsung melancarkan pukulan. Bagaikan longsoran salju, pukulan itu mengguncang dunia. Gemuruh! Seluruh Aula Sage 9 Surga tampak gemetar akibat pukulan ini. Bang! Suara benturan tumpul terdengar, dan Tuan Muda Tertua langsung meninju seorang arhat. Dalam sekejap, darah emas muncrat. Arhat yang terkena bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun dan langsung meledak. Mati! Seorang arhat dengan mudah terbunuh dalam situasi seperti ini. Murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Bang! 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 Namun, sebelum Wang Chen bisa bereaksi lagi, ledakan raungan datang. Bagaimana formasi arhat bisa dengan mudah dihancurkan? Meskipun satu orang terbunuh pada awalnya, para arhat lainnya menunjukkan kekuatan mengerikan mereka saat ini. Semua arhat ini adalah ahli yang dipilih dengan cermat oleh Wang Chen. Salah satu dari mereka adalah ahli kuat yang bisa berdiri sendiri ketika mereka masih hidup. Sekarang, meski kekuatan mereka ditekan, mereka masih menakutkan ketika bergabung. Terutama Tuan Muda Kedelapan, Tuan Muda Ketujuh, dan Rong Tai, mereka menunjukkan kekuatan mereka hingga tingkat yang menakutkan. Ketika semua orang bergabung, mereka bahkan setara dengan Tuan Muda Tertua. Saya tidak menyangka formasi arhat ini begitu kuat. Bahkan Wang Chen pun takjub saat melihat adegan ini. Seberapa kuatkah Tuan Muda Tertua? Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia bukan tandingan Tuan Muda Tertua. Namun dalam formasi arhat, Tuan Muda Sulung terjebak dan tidak bisa keluar untuk beberapa saat. Ini sudah menunjukkan kengerian formasi ini. Kalau begitu, aku akan menambahkan bahan bakar ke apinya. Setelah terkejut, Wang Chen menyipitkan matanya. Situasinya tidak seburuk yang diharapkan. Formasi arhat untuk sementara menjebak Tuan Muda Tertua, dan energi suci perlu ditekan. Udara menderu dan berubah menjadi ribuan kuda dan kuda. Raungan itu terus berlanjut, dan gelombang udara yang tak berujung menyapu, menahan kekuatan Tuan Muda Tertua. Untuk sementara waktu, dalam energi suci, kekuatan Tuan Muda Tertua ditekan. Sebaliknya, para arahat yang tersisa menjadi semakin kuat. Semakin sering mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Samar-samar, mereka memiliki momentum untuk menekan Tuan Muda Tertua. Bajingan. Menghadapi situasi seperti itu, Tuan Muda Tertua meraung dengan ekspresi jelek. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama sejak dia merasa begitu malu? Sudah berapa lama sejak dia menghadapi pertempuran sebesar itu? Dia tidak menyangka bahwa semut yang dianggap remeh akan membawa masalah besar baginya saat ini. Formasi, gelombang udara yang aneh. Kamu ingin membunuhku? Jangan pernah memikirkannya. Tuan Muda Sulung sangat marah. Rambut panjangnya tersebar, dan dia bergerak dengan gila-gilaan. Jubahnya berkibar, mengeluarkan suara mengepak. Pada saat ini, Tuan Muda Tertua sepertinya telah berubah menjadi iblis. Dengan mata merah, Tuan Muda Tertua memegang pedang panjang di tangannya dan menyapukannya. Ledakan. Ledakan. Seluruh ruangan terdistorsi. Setiap kali pedang panjang itu menyapu, sepertinya olah suci sembilan surga terkoyak. Di bawah energi pedang seperti itu, energi suci bahkan tidak bisa mendekatinya. Para arhat yang awalnya mencoba menekan Tuan Muda Tertua juga terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Naga naik ke langit. Sambil meraung, Tuan Muda Tertua, yang terjebak dalam formasi, tiba-tiba naik ke langit pada saat ini. Dia berubah menjadi naga. Pada saat ini, dia seperti naga raksasa yang kembali ke langit dan bumi, dan momentumnya menjadi semakin ganas. Kekuatan magisnya terungkap, dan kekuatan tempurnya ditampilkan tanpa penyembunyian apapun. Poci. Seorang arhat langsung terkoyak. Produk. Arhat lainnya terluka parah. Di bawah kegilaan Tuan Muda Tertua, formasi arhat hampir hancur. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat kekuatan ilahi besar yang kuat itu ditampilkan. Sungguh kekuatan yang menakutkan, kekuatan tempur yang menantang surga. Kekuatan magis ini, menurut Wang Chen sulit untuk ditolak. Jika dia menghadapi Tuan Muda Tertua, tanpa formasi arhat dan penindasan energi suci, Wang Chen percaya bahwa dia akan mati tanpa keraguan. Merusak. Merusak. Petik 2. Merusak. Akhirnya, saat kulit kepala Wang Chen mati rasa, Tuan Muda Tertua meraung tiga kali berturut-turut. Boom. 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 Tiga raungan datang. Tuan Muda Kedelapan terlempar. Tuan Muda Ketujuh terpaksa mundur. Rong Tai terpaksa mundur. Mati. Saat Tuan Muda Kedelapan, Tuan Muda Ketujuh, dan Rong Tai diledakan, Tuan Muda Tertua dengan paksa bergegas keluar dari formasi arhat. Dia memandang Wang Chen dan meraung. Saat suaranya turun, momentumnya melonjak, dan Tuan Muda Tertua langsung menuju ke Wang Chen. Kali ini, dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Kali ini, dia tidak ingin memberi kesempatan pada Wang Chen. 2606. Naga yang meningkat ke langit sudah cukup bagi Tuan Muda Tertua untuk menerobos formasi arhat Wang Chen. Kesenjangan kekuatan antara keduanya masih sangat besar. Saat dia bergegas keluar dari formasi arhat dan memaksakan kembali penindasan Kisuchi, wajah Tuan Muda Sulung tampak muram dan dia meraung dengan keras. Pada saat ini, Tuan Muda Tertua tampak malu. Situasi yang memalukan membuat Tuan Muda Sulung juga marah. Semut kecil benar-benar menempatkannya dalam situasi seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Membunuh. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke arah Wang Chen seperti sambaran petir. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti dirinya. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Tuan Muda Tertua mendatanginya dengan kecepatan yang sangat cepat, wajah Wang Chen juga menjadi jelek. Penghukum Tuhan. Sambil meraung, ekspresi Wang Chen menjadi gila saat ini. Ini benar-benar pilihan terakhir Wang Chen. Penghukum Tuhan. Ini adalah kekuatan magis keempat Wang Chen. Itu juga merupakan warisan kekuatan magis yang dia peroleh setelah lulus penilaian domain Naga Langit. Penghukum Tuhan, penghukum Tuhan. Sejak dia memahami kekuatan magis ini, Wang Chen tidak menggunakannya. Itu karena langkah ini terlalu mendominasi. Karena langkah ini terlalu berbahaya. Bunuh seribu musuh, kalah delapan ratus. Langkah ini hampir merupakan langkah untuk binasa bersama. Jika dia tidak dipaksa dalam situasi putus asa seperti itu, Wang Chen pasti tidak akan menggunakannya. Setelah digunakan, ada peluang untuk membunuh musuh. Dan bagaimana jika dia tidak bisa membunuh musuh? Wang Chen harus mati. Namun, kini Wang Chen tidak punya pilihan. Ledakan. Dengan raungan Wang Chen, seluruh Aula Sage 9 surga meraung. Wang Chen jelas bisa merasakan darahnya terbakar. Dia bisa merasakan daging dan darahnya runtuh. Wang Chen juga bisa merasakan bahwa hidupnya juga mengalir deras. Seolah-olah di saat berikutnya, Wang Chen akan mati. Kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari hatinya. Namun, terlepas dari perasaan lemah ini, Wang Chen juga bisa merasakan kekuatan mengerikan yang muncul di dalam tubuhnya. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Energi primal chaos di sekelilingnya terkondensasi, dan semua energi di dunia kecil diekstraksi. Bahkan kekuatan jiwa ilahi di dantian tengah telah diekstraksi sepenuhnya. Kekuatan mengerikan terus berkumpul, dan pada akhirnya berubah menjadi matahari yang terik, membakar tubuh Wang Chen. Asteris mengaum. Pembakaran garis keturunannya, runtuhnya daging dan darahnya, kondensasi energi, menyebabkan Wang Chen mengeluarkan raungan yang sangat marah. Angin kencang melanda. Raungan ini seperti murka para dewa. Dalam sekejap, Aula Suci Sembilan Surga dipenuhi dengan yinki. Angin dingin menyapu langit. Tanpa sepengetahuan semua orang, Iblis Raksasa telah muncul di langit. Shuro. Memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, Iblis besar dan Shuro ini tampak sangat ganas. Membunuh. Akhirnya, ketika tubuh Wang Chen tidak tahan lagi, dia meraung dengan marah. Dalam sekejap, ribuan Iblis besar dan Shuro menukik ke bawah. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Chen berubah menjadi trik matahari, menghantam Tuan Muda tertua. Bagaimana ini mungkin? Aura yang sangat kuat. Ini bukanlah aura yang seharusnya kamu miliki. Perubahan mendadak Wang Chen membuat Tuan Muda Sulung tidak bisa tetap tenang. Dia melebarkan matanya dan berteriak saat dia melihat Wang Chen menyerangnya. Aura ini, dipenuhi dengan bau kematian. Tuan Muda Sulung Changlong dapat dengan jelas merasakan darahnya sepertinya membeku saat ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sepertinya telah dipenjara. Dia juga bisa merasakan jiwa ilahinya bergetar. Ini adalah perasaan kematian. Seolah-olah pintu neraka di kejauhan telah terbuka. Angin dingin menderu, dan dunia gelap gulita menunggunya. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Langkah Wang Chen ini jauh melebihi ekspektasi Tuan Muda Sulung Changlong. Bagaimana mungkin Tuan Muda tertua rela menunggu kematian dalam menghadapi krisis yang begitu mengerikan. Dia tidak akan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Oleh karena itu, di tengah suara gemuruh, Tuan Muda tertua, yang tidak punya pilihan lain, hanya bisa mengatupkan giginya dan bertabrakan langsung dengan Wang Chen. Ledakan. Meningkatkan momentumnya secara ekstrim, Tuan Muda tertua bergegas ke depan Wang Chen. Dalam sekejap, dia tersapu oleh ribuan iblis besar. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh Shuro yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, dia pun bertabrakan dengan trik matahari itu. Raungannya menggemparkan dunia. Pada saat ini, Aula Saga Sembilan Surga berada dalam keadaan kacau. Cahaya memancar ke segala arah, dan cahaya bintang menghiasi langit. Api yang berkobar menyala, dan seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Darah dan kinaik, seperti guntur, dan juga seperti auman ribuan setan, mengaum dan melolong. Dunia berubah warna. Ledakan. 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 Dalam ledakan raungan, Aula Saga Sembilan Surga akhirnya runtuh. Pada saat ini, konfrontasi antara keduanya telah melampaui batas kendali Aula Saga Sembilan Surga. Saga hal runtuh, dan dunia terdistorsi. Kota Zen sekali lagi muncul di depan mereka berdua. Raungannya menyapu, dan angin bertiup kencang. Tidak. Jeritan terdengar. Karena lengah, beberapa petani yang berada di tengah pertempuran langsung tersapu hembusan angin ini. Daging dan darah mereka runtuh. Bahkan jiwa mereka langsung terkoyak. Para seniman bela diri ini dicekik sampai mati. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah disemprotkan kemana-mana. Beberapa seniman bela diri lainnya, meskipun mereka berhasil lolos dari pencekikan gelombang udara ini, mereka juga terluka parah. Ini sudah merupakan pertarungan yang melampaui level seniman bela diri mereka. Pertarungan para dewa surgawi. Biasa saja. Pertarungan antara Wang Chen dan Tuan Muda tertua sebenarnya sangat menakutkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan terkejut. Di kejauhan, sepasang mata memandang ke arah badai ini. Mata semua orang tertuju pada lingkaran pertempuran di mana gelombang udara bergulung, cahayanya bersinar, dan sosoknya tidak terlihat. Wang Chen, sangat kuat. Tuan Muda tertua, sangat ganas. Pertarungan antara dua orang jenius ini sangat membekas di hati setiap orang saat ini. Ah! Di tengah suara gemuruh, di tengah kengerian semua orang, terdengar suara gemuruh. Ini adalah auman Tuan Muda tertua. Seolah menderita kesakitan yang tiada habisnya. Seolah menderita ketakutan yang tak ada habisnya. Karena pada saat ini, dari tubuh Wang Chen, aliran kabut darah keluar dan berubah menjadi pilar darah. Pilar darah ini tampak kokoh, menembaki tubuh Tuan Muda tertua, menembus tubuhnya dan memenjarakannya. Rasa sakit itu terus datang. Tubuhnya terfragmentasi. Jiwanya terluka parah. Tuan Muda sulung berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Bagaimana dengan Wang Chen? Daging dan darah Wang Chen runtuh. Tulang-tulangnya mulai hancur. Apakah dia masih manusia? Kedua belah pihak terluka. Paling tidak, itu adalah situasi di mana keduanya terluka parah. Tersesat. Akhirnya, Tuan Muda tertua, yang tidak tahan lagi, memuntahkan beberapa suap darah dan meraum dengan keras. Terus terjerat. Tidak ada keraguan bahwa Wang Chen akan mati. Tapi bagaimana dengan dia? Dia juga memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Tuan Muda tertua tidak bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi. Wang Chen akan mati. Dia hanyalah seekor semut. Bagaimana dengan dia, Tuan Muda tertua? Dia, Changlong, adalah seorang jenius. Bagaimana dia bisa binasa bersama semut seperti itu? Wang Chen mungkin setuju, tetapi Tuan Muda tertua tidak. Menggunakan darah sebagai panduan, dia menghancurkan senjata suci di tangannya. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan meledak. Tuan Muda sulung mengabaikan luka-lukanya dan mundur ke belakang. Retakan. Daging dan darah berceceran. Setelah melarikan diri dari keterikatan Wang Chen, Tuan Muda sulung hampir tidak bisa dikenali. Lubang berdarah di tubuhnya membuat orang gemetar ketakutan. Potongan daging dan darah melayang di udara, memperlihatkan tulang putihnya yang mengerikan, memperlihatkan organ dalamnya kepada dunia. Kepulan, Kepulan, Kepulan. Tuan Muda tertua mengertakkan gigi dan mundur seribu meter. Ledakan. Di sisi lain, bagaimana dengan Wang Chen? Di bawah pengaruh energi ini, Wang Chen akhirnya terlempar. Saat ini, Wang Chen bukan lagi manusia. Dia bahkan lebih menakutkan daripada mayat. Jika bukan karena lonjakan darah dan nafas kehidupan, tidak ada yang akan percaya bahwa Wang Chen masih hidup. Merasa. Melihat pemandangan ini, semua seniman bela diri yang hadir saling memandang. Menguasai. Wang Chen. Anak nakal. Seruan terdengar. Yang pertama bereaksi, tanpa diragukan lagi, adalah orang-orang dari keluarga Wang dan keluarga besar lainnya. Wang Chen terengah-engah. Bola esensi darah itu adalah harapan terakhirnya. Tanpa diduga, Wang Chen terpaksa mengalami keadaan seperti itu. Tidak ada yang tahu bahwa pertempuran ini akan sangat tragis. Wang Chen sekarang hampir mati. Jika bola darah esensi itu dihancurkan, Wang Chen akan mati dengan mengenaskan. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh membiarkan apapun terjadi pada darah itu. Pada awalnya, semua orang mengabaikan segalanya dan bergegas maju untuk melindungi darah Wang Chen, untuk melindungi secerca harapan untuk bertahan hidup. Tuan Muda Tertua. Di sisi lain, terdengar jeritan yang menyayat hati. Tuan Muda Tertua. Situasi Changlong saat ini sedikit lebih baik daripada situasi Wang Chen. Namun, kidan darahnya lemah dan darahnya telah runtuh. Dia tidak jauh dari kematian. Pada saat ini, seniman bela diri yang murni manapun dapat menyebabkan kerusakan parah pada Tuan Muda Tertua. Tutupi retretku. Dia melihat darah di kejauhan dengan tajam. Meskipun dia tahu betul bahwa seniman bela diri manapun, atau bahkan orang biasa, dapat menghancurkan darah esensi Wang Chen dan membunuhnya saat ini. Namun, Tuan Muda Sulung tidak punya pilihan selain mundur. Dia tidak mempunyai kemampuan itu. Jika dia terus tinggal di sini, dia mungkin akan mati. Ini tidak bisa diterima oleh Tuan Muda Sulung. Tinggalkan tempat ini. Sekarang, dia harus meninggalkan tempat ini. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Sulung mengertakkan gigi, menahan napas, dan melihat kekejauhan. Menjauh dari tempat merepotkan ini adalah hal teraman untuk dilakukan. Sedangkan untuk Kota Zen. Hingga saat ini, Kota Zen perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, dia terluka parah oleh Wang Chen. Tidak banyak harapan. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Tuan Muda Sulung tentu saja mengetahui hal ini. Selama dia tidak mati, Kota Zen akan mendapatkan kembali kejayaannya suatu hari nanti. Karena itu, Tuan Muda Sulung tidak ragu-ragu untuk pergi. Dalam sekejap, dia berubah menjadi pelangi dan terbang kekejauhan. Tidak ada yang menghentikan kepergian Tuan Muda Sulung. Meskipun sudah jelas bahwa perginya Tuan Muda Sulung bukanlah hal yang baik. Namun sekarang, melindungi Wang Chen adalah prioritas utama. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menembus lapisan pertahanan dan membunuh Tuan Muda Sulung? Wang Chen dan Tuan Muda Sulung benar-benar bisa dikatakan berada dalam situasi kalah-kalah. Suosh, suosh, suosh. Darah mendidih. Siluet buram perlahan-lahan muncul. Wang Chen. Itu benar. Bukankah ini Wang Chen? Wajahnya pucat seolah dia akan jatuh kapan saja. Saat ini, Wang Chen sangat lemah. Star body tempering sedang beroperasi, menggunakan yang kimurni untuk mereformasi tubuhnya. Wang Chen akhirnya terlahir kembali. Namun, dia sangat lemah sekarang. Pertarungan di kejauhan masih berlangsung. Itu bahkan lebih gila lagi. Namun, keluarga Wang secara bertahap berada di atas angin dan mulai menekan. Adapun Tuan Muda tertua. Dia sudah lama menghilang. Xiao Chen, apa kabar? Saudara Chen, apa kabarmu? Melihat Wang Chen telah mereformasi tubuhnya, Wang Yan dan Yosin Yan, yang menjaga Wang Chen, menghela nafas lega dan bertanya dengan cepat. Cederanya tidak ringan. Saya khawatir dia akan sulit pulih dalam waktu singkat. Merasakan tatapan prihatin Yosin Yan dan Wang Yan, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Cederanya sangat serius. Pertarungan ini sungguh memalukan. Dia hampir mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen masih takut saat ini. 2607. Tuan Muda tertua sungguh kuat. Wang Chen menghela nafas dalam hati. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya di saat-saat terakhir, dia pasti sudah mati sekarang, bukan? Atau, jika Tuan Muda tertua tidak terlalu berhati-hati dan terlalu takut mati, Wang Chen pasti sudah mati sekarang. Penghukum Tuhan. Ini adalah kekuatan supernatural keempat Wang Chen. Sayangnya, untuk membunuh seribu musuh, 800 orang harus dikorbankan. Setelah digunakan, itu hampir merupakan sikap saling menghancurkan. Jelas sekali, Wang Chen ingin membunuh Tuan Muda tertua dengan gerakan ini sambil meninggalkan jejak kehidupan. Itu tidak mungkin. Penghukum Dewa. Penghukum Dewa. Menggunakan kidan darahnya sendiri sebagai panduan, daging dan darah sebagai pelengkap, hal itu membangkitkan jalan agung langit dan bumi, memanggil para dewa kuno, iblis, dan syuro untuk bertarung demi dia. Ini hampir merupakan langkah yang menantang surga. Ini lebih mengerikan daripada kekuatan magis yang besar. Kidan darah Wang Chen masih belum cukup untuk mendukung langkah ini menjadi lebih kuat. Jika Wang Chen bisa naik ke level yang lebih tinggi, dia mungkin bisa membunuh Tuan Muda tertua dengan gerakan ini. Tapi sekarang, itu terlalu sulit. Namun untungnya dia masih hidup. Token perbaikan surga, cara terakhir kebangkitan Wang Chen, akhirnya dipertahankan. Ini, mungkin, adalah satu-satunya hal yang patut disyukuri. Namun, biarkan Tuan Muda tertua melarikan diri. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas mendengarnya. Membiarkan orang ini hidup pasti akan menjadi masalah besar. Mungkin, konfrontasi berikutnya, Tuan Muda tertua akan memberinya ancaman yang lebih besar. Ekspresi Wang Chen tidak yakin. Bagaimana pertarungannya? Namun, merasakan kekhawatiran Wang Yan dan Yosin Yan, Wang Chen segera berhenti berpikir dan bertanya. Tuan Muda tertua dikendalikan oleh Anda, Saudara Chen, dan kami memiliki keuntungan. Sekarang setelah Tuan Muda tertua pergi, moral orang-orang di kota Zen bahkan lebih rendah. Beberapa leluhur ditahan secara terpisah. Beberapa tetua telah terbunuh. Situasinya berada di bawah kendali kami. Jika tidak ada kecelakaan, pertempuran akan berakhir sebelum tengah hari. Yosin Yan berkata lembut. Kota Zen tidak punya banyak harapan lagi. Wang Yan menambahkan. Itu bagus. Setelah mendengar perkataan Wang Yan dan Yosin Yan, Wang Chen menghela nafas lega. Karena itu masalahnya, silakan bertarung. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Meski dia lemah sekarang, tapi kalau dipikir-pikir, masih mungkin menyelamatkan nyawanya. Mereka tidak bisa membebaskan diri untuk berurusan dengan saya. Sambil menghela nafas, Wang Chen melanjutkan. Dia harus menekan kota Zen dalam sekali jalan. Dia tidak bisa memberikan harapan sedikitpun pada kota ini. Tidak apa-apa juga. Wang Yan mengerutkan kening dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia menepuk bahu Wang Chen dan bergabung dalam pertempuran dalam sekejap. Saat ini, Wang Yan sedang melampiaskan amarahnya di medan perang. Kehidupan Wang Chen tergantung pada seutas benang, dan dia hampir mati. Meskipun Wang Yan tidak mengatakannya dengan lantang, orang bisa membayangkan kemarahan dan kekhawatiran di hatinya. Hanya saja Wang Chen berada pada titik kritis sebelumnya, jadi Wang Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Kini, dia ingin melampiaskan amarahnya. Seperti seekor harimau ganas yang turun gunung. Pada saat ini, tangan Wang Yan terbakar dengan nyala api yang aneh. Sisiknya berkedip-kedip, sangat dingin. Kemanapun nyala api lewat, terdengar siulan tak berujung, dan darah mengalir seperti sungai. Pada saat ini, dengan para ahli dari semua pihak ditahan, dengan kekuatan Wang Yan, siapa yang bisa menghentikannya ketika dia memasuki medan perang. Untuk sesaat, Wang Yan seperti binatang buas, dan kemanapun dia lewat, darah dan daging berterbangan. Saya tidak perlu ikut berperang. Melihat Wang Yan memasuki medan perang, Yosin Yan berkata dengan lembut. Melihat Wang Chen, saat ini, mata Yosin Yan begitu bertekad. Sebelumnya, ketika Wang Chen meninggal, bisa dibayangkan betapa cemasnya Yosin Yan. Jika Wang Chen meninggal, apa yang akan dia, Yosin Yan, lakukan? Saat itu, pikiran Yosin Yan menjadi kosong. Tidak apa-apa jika krisis muncul sekali saja. Sekarang, bagaimana Yosin Yan bisa membiarkan krisis lain muncul? Meskipun Wang Chen telah memperbaiki tubuhnya, sulit untuk menjamin bahwa medan perang akan berubah dengan cepat dan bahaya akan muncul. Kali ini, Yosin Yan tidak mau pergi. Baiklah. Merasakan suasana hati Yosin Yan, Wang Chen menghela nafas. Mereka tak banyak bicara, namun kemesraan di antara keduanya terekspresikan dengan gamblang. Terkadang, melihat saja sudah cukup. Pertarungan itu seperti yang diharapkan Yosin Yan dan Wang Yan. Dengan kepergian Tuan Muda Tertua, hati masyarakat pun bergejolak. Di bawah penindasan Kota Zen, tidak ada harapan. Mereka mundur selangkah demi selangkah, dan ada banyak korban jiwa. Sebelum tengah hari, pertempuran telah berakhir. Di dalam Kota Zen, darah mengalir seperti sungai. Selain Tuan Muda Tertua yang melarikan diri, keluarga Chang hanya memiliki dua leluhur dan tiga tetua yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Tiga leluhur yang tersisa dan semua anggota keluarga Chang di Kota Zen tewas di tempat. Mayat ada di mana-mana, dan sungguh tak tertahankan untuk melihatnya. Pertempuran Kota Zen bisa dikatakan sangat tragis. Meski belum mencapai hasil ideal, namun tetap bisa diterima. Pada saat yang sama ketika pertempuran Kota Zen berakhir, berita datang dari Sun Yifan. Penduduk Kota Gang dan Kota Kun semuanya dibunuh di luar Kota Kian. Pada titik ini, rencana gila ini untuk sementara berakhir. Keluarga Wang menang, dan Kota Kian menang. Hari itu, di bawah pengawalan Yosin Yan dan yang lainnya, Wang Chen mundur ke Kota Kian. Di dalam Kota Zen, orang-orang dari empat keluarga dan empat tanah suci dibiarkan bertahan sementara. Saat pertempuran berakhir, berita menyebar ke seluruh medan perang seperti badai. Aliansi Sembilan Kota Kalah Setelah Kota Kian, Kota Gang dan Kota Kun jatuh dalam semalam. Saat fajar, Kota Zen diserang, dan Tuan Muda Tertua melarikan diri. Kota Zen jatuh. Berita ini menimbulkan keributan di medan perang. Aku tidak menyangka Aliansi Sembilan Kota akan jatuh ke kondisi seperti itu. Ya Tuhan, bukankah ini berarti Aliansi Sembilan Kota kehilangan hampir setengah wilayahnya? Wilayah empat kota, sungguh kejam. Keluarga Wang di Kota Kian. Saya tidak menyangka itu adalah keluarga Wang dari Wang Chen. Saya mendengar bahwa Wang Chen adalah penerus sebenarnya, dan Aliansi Sembilan Kota bekerja sama untuk membunuh Wang Chen. Tidak heran Wang Chen akan melakukan hal seperti itu. Tapi siapa sangka keluarga Wang begitu gila? Cek, 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 momong-momong, keluarga Ryu, keluarga Bai, keluarga Wu, dan keluarga Zhu tampaknya memiliki hubungan baik dengan Aliansi Sembilan Kota. Siapa sangka mereka akan berpindah pihak dan menyerang Aliansi Sembilan Kota? Ada juga empat tanah suci dari benua Tian Suan. Selain itu, konon banyak orang dari klan Iblis juga ikut berperang. Pantas saja Aliansi Sembilan Kota kalah lagi dan lagi. Wilayah empat kota, hanya dalam beberapa hari. Siapa sangka situasi perang akan berkembang begitu pesat? Klan Wang ini memang merupakan eksistensi dengan ambisi besar. Mungkin, mereka sudah merencanakan hal ini sejak lama, dan mereka benar-benar meluncurkan serangan kilat yang sangat kuat dengan kecepatan kilat. Setelah keributan, segala macam diskusi seperti badai salju. Keluarga Wang, Wang Chen, Aliansi Sembilan Kota, Empat Keluarga, Empat Tanah Suci, Klan Iblis. Nama-nama kekuatan tersebut jelas menjadi bahan perbincangan masyarakat. Dan di antara mereka, keluarga Wang, Wang Chen, tidak diragukan lagi adalah kata terpanas. Berapa lama Aliansi Sembilan Kota berdiri di medan perang ini? Puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun. Berapa kali mereka melewati badai? Selama bertahun-tahun, berapa banyak turbulensi yang terjadi di medan perang? Namun, raksasa seperti Aliansi Sembilan Kota belum mengalami kerusakan. Siapa sangka kali ini, secara tidak sengaja, hanya dalam beberapa hari, Aliansi Sembilan Kota telah kehilangan separuh wilayahnya. Kota Kian, Kota Gang, Kota Kun, Kota Zen. Keempat kota ini hilang satu demi satu, sulit untuk tidak kaget. Apalagi setelah jatuhnya keempat kota tersebut, Aliansi Sembilan Kota kehilangan muka dan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keempat kota ini membentuk distribusi berlian, seperti pedang tajam, dimasukkan ke dalam jantung Aliansi Sembilan Kota. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Aliansi Sembilan Kota melawan dengan marah dan memulihkan tanah yang hilang? Atau akankah keluarga Wang terus menjadi gila dan melangkah lebih jauh? Tidak ada yang tahu pasti. Singkatnya, Aliansi Sembilan Kota tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling menarik perhatian saat ini. Bahkan beberapa laporan pertempuran dari semua sisi, arus bawah yang ganas di kegelapan medan perang, untuk sementara diabaikan oleh orang-orang. Tidak peduli bagaimana pertempuran dimulai di tempat lain, betapa kacaunya pertempuran itu, di mana bisa dibandingkan dengan Aliansi Sembilan Kota. Jika raksasa ini jatuh tiba-tiba, apa pengaruhnya bagi medan perang? Semua orang tahu. Akankah ia terus menempa kejayaan tanpa akhir, atau akankah ia sepenuhnya dijungkir balikan dan mengubah dinasti? Hal ini membuat banyak orang tidak punya pilihan selain memperhatikan. Keluarga Wang, Aliansi Sembilan Kota. Sejauh mana pergulatan di antara mereka akan berkembang. Udara di atas Aliansi Sembilan Kota telah memadat, membuat orang tercekik. Sementara seluruh medan perang dikejutkan oleh masalah Aliansi Sembilan Kota, di dalam Kota Kian, suasananya damai. Awan gelap yang menyelimuti langit di atas Kota Kian mulai menyebar. Kekecewaan Kota Kian akhirnya hilang setelah pertempuran besar ini. Bahkan ada orang yang bermigrasi kembali ke Kota Kian satu demi satu. Orang pintar dapat melihat bahwa keluarga Wang ini luar biasa. Setidaknya, Kota Kian tidak lagi dalam bahaya. Setidaknya, sekarang, Kota Kian untuk sementara stabil. Selama Kota Zen baik-baik saja, selama Kota Kun dan Kota Gang masih ada, maka Kota Kian akan stabil seperti Gunung Tai. Oleh karena itu, mereka yang harus meninggalkan keluarga dan bisnisnya mulai kembali sekarang. Sayangnya, di antara mereka, terlalu banyak orang yang mau tidak mau memukul dada dan menghentakkan kaki. Perlu diketahui bahwa di antara mereka, banyak juga orang yang menelantarkan keluarganya dan menjual usahanya dengan harga murah ketika mereka pergi. Sekarang mereka memikirkannya, itu membuat hati mereka sakit. Sayangnya, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa membelinya kembali dengan harga beberapa kali lebih tinggi, atau mereka hanya bisa memulai dari awal lagi. Tidak peduli apa, kali ini, orang yang paling diuntungkan adalah keluarga Wang. Reputasi mereka sangat terkenal, dan mereka sepenuhnya menguasai Kota Kian. Ada pun tiga keluarga besar. Dalam pertempuran ini, di bawah pengaturan Sun Yifan yang disengaja atau tidak, mereka menderita kerugian besar. Tiga keluarga besar, dimanakah keagungan dan kejayaan masa lalu? Saat ini, mereka bahkan setara dengan beberapa keluarga biasa. Dengan kekuatan keluarga biasa, apa jadinya jika mereka mendapat keuntungan sebesar itu? Bisa dibayangkan, tekanan terhadap tiga keluarga besar sungguh luar biasa besarnya. Untuk sesaat, mereka merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Setelah pertempuran ini, krisis Kota Kian terselesaikan sepenuhnya. 2608. Kota Kian akhirnya stabil. Setelah krisis awal, negara tersebut tidak lagi mengalami depresi. Sebaliknya, tanaman ini mulai berkembang lagi. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa aliansi sembilan kota telah menderita kerugian besar. Apakah mereka ingin menyerang Kota Kian lagi? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Momentum keluarga Wang tidak ada bandingannya. Akhirnya, keluarga Wang punya kesempatan untuk bernapas. Saat orang luar berdiskusi, keluarga Wang merasa damai. Setelah pertempuran besar, kenyamanan yang dibawanya menunjukkan sedikit kemalasan. Dengan keberhasilan rencana ini, kita akhirnya punya tempat untuk berdiri. Di aula besar, anggota inti keluarga Wang, empat keluarga, empat tanah suci, dan bahkan beberapa ahli ras iblis berkumpul di sini. Mereka telah menaklukkan wilayah yang luas. Tentu saja, mereka perlu membagi keuntungan. Adapun keluarga Wang, mereka tidak mempunyai keinginan untuk mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, keluarga Wang tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dengan kekuatan mereka saat ini, menduduki kota saja sudah terlalu berlebihan. Bagaimanapun, mereka punya kekuatan. Keluarga Wang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga yang benar-benar kuat di medan perang. Kemenangan besar ini berkat dukungan penuh dari empat keluarga, empat tanah suci, dan ras iblis. Itu juga karena rencana Sun Yifan yang sempurna. Mereka telah mempersiapkannya dengan baik. Kekuatan perencanaan bertahun-tahun tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, keluarga Wang mengetahui batasan mereka. Mereka punya kue, namun mereka perlu mendiskusikan cara membaginya. Ya, kami akhirnya punya tempat untuk berdiri. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan menghela nafas lega. Siapa yang paling mendapat tekanan selama bertahun-tahun? Wang Chen? Tidak. Mungkin Sun Yifan berada di bawah tekanan paling besar. Sun Yifan harus merencanakan keseluruhan situasi dan mengurus banyak hal. Selama bertahun-tahun, Sun Yifan telah melakukan yang terbaik untuk segalanya, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Tekanan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Hal ini terutama berlaku untuk rencana yang sedang diakerjakan baru-baru ini. Jika seseorang tidak memiliki hati yang besar dan kemampuan yang kuat untuk melawan tekanan, orang biasa akan pingsan di bawah tekanan tersebut. Kita harus tahu bahwa keluarga Wang mempunyai tempat berpijak setelah kemenangan ini. Jika mereka gagal, yang ada hanya kematian. Mereka mempertaruhkan segalanya. Ini adalah pertaruhan besar. Jadi, setelah rencananya berhasil, Sun Yifan hanya bisa menghela nafas lega. Semua tekanan untuk sementara dikesampingkan. Semua orang di aula menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Sun Yifan dan Wang Chen. Anggota keluarga Wang tentu saja sangat senang. Pasukan lain menghela nafas dalam hati. Keluarga Wang. Sungguh luar biasa. Kali ini tidak lagi sesederhana sekedar mendapatkan pijakan, bukan. Empat kota. Jika itu masalahnya, maka dia memiliki status tertentu di medan perang. Memikirkan hal ini, orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bahkan sampai-sampai mereka merasa beruntung di dalam hati mereka. Harus dikatakan bahwa ketika mereka pertama kali mendengar tentang rencana keluarga Wang, empat keluarga, empat tanah suci, dan ras iblis merasa mereka menjadi gila. Awalnya, mereka mengira keluarga Wang gila. Jika mereka tidak tahu tentang Wang Chen dan keluarga Wang, mereka akan mengira mereka gila. Jika bukan karena identitas Yosin Yan dan Wang Chen, mereka akan menolaknya tanpa ampun. Dan karena Wang Chen dan Yosin Yan, keluarga Ryu tidak punya pilihan selain mendukung mereka. Keluarga Zhu tidak punya pilihan selain mendukung mereka. Kedua keluarga ini telah mengikat segalanya dengan keluarga Wang dan Wang Chen. Wang Chen, kepala keluarga Wang, telah mewarisi tubuh sejati. Keluarga Zhu selalu percaya padanya. Adapun Yosin Yan. Dia telah menjadi pemimpin keluarga Ryu berikutnya. Hubungannya dengan Wang Chen, siapa yang tidak tahu. Oleh karena itu, meskipun keluarga Ryu dan keluarga Zhu menganggapnya gila, mereka tidak punya pilihan selain mendukung mereka. Setelah itu, semua kekuatan secara bertahap menerima Wang Chen. Pada akhirnya, mereka meraih kemenangan besar. Mereka memenangkan taruhan besar ini. Sulit untuk menghindari rasa takut. Lalu, ada kesenangan yang tak ada habisnya. Sekarang, rencananya untuk sementara berhasil. Aliansi Sembilan Kota akan sangat marah. Bagaimana kita harus menghadapinya? Setelah menghembuskan napas, lelaki tua dari keluarga Ryu itu bertanya dengan lembut. Kata-katanya meledak di aula seperti guntur yang teredam. Suasana santai dari sebelumnya telah hilang sama sekali. Semua orang menjadi gugup sekali lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak hanya orang-orang di medan perang yang memperhatikannya, tetapi tidak diragukan lagi mereka juga yang paling prihatin. Karena itu berkaitan dengan kepentingan vital mereka. Berikutnya, tenang. Sun Yifan berkata dengan tenang dengan wajah datar. Tenang, saya khawatir Aliansi Sembilan Kota akan datang. Orang tua dari keluarga Bayi khawatir. Kali ini, Aliansi Sembilan Kota menderita kerugian besar. Apakah mereka akan diam saja? Itu tidak mungkin. Dengan status dan martabat Aliansi Sembilan Kota, mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membalas dengan gila-gilaan. Jika mereka tidak membalas, jika mereka tidak mendapatkan kembali tanah mereka yang hilang, jika mereka tidak menghancurkan keluarga Wang, bagaimana mungkin wajah mereka masih tersisa? Bagaimana Aliansi Sembilan Kota bisa dianggap sebagai sebuah eksistensi? Oleh karena itu, Aliansi Sembilan Kota tidak mungkin tetap tenang. He he. Mendengar kekhawatiran lelaki tua itu, Sun Yifan mencibir dengan nada menghina. Senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Aliansi Sembilan Kota, sekarang mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka ingin membalas dendam. Tentu saja. Tapi, di dunia ini, selalu banyak hal yang tidak bisa dilakukan sesuai keinginan, bukan? Menyipitkan matanya, Sun Yifan bangkit perlahan. Dengan adanya masalah internal dan eksternal, Aliansi Sembilan Kota tidak lagi memiliki kemampuan itu. Tentu saja sekarang mereka ingin balas dendam. Namun, mereka tidak mempunyai kemampuan itu. Kecuali, mereka benar-benar ingin Aliansi Sembilan Kota menghilang dari dunia ini. Cahaya dingin menyala, Sun Yifan dikelilingi oleh niat membunuh. Maksud Anda? Orang tua dari keluarga Zu mengerutkan kening, memandang Sun Yifan seolah memikirkan sesuatu. Itu benar. Aliansi Sembilan Kota telah menyinggung banyak orang dan kekuatan selama bertahun-tahun. Mengapa stabil seperti Gunung Tai? Hanya karena mereka terlalu kuat. Namun, dalam perang ini, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan setengah dari Aliansi Sembilan Kota. Namun, memotong salah satu lengan mereka pasti sepadan. Saat pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Saat tembok itu runtuh, semua orang mendorongnya. Saat ini, semua kontradiksi yang tersembunyi akan meledak. Baik itu eksternal maupun internal. Apakah mereka ingin balas dendam? Tanpa kemampuan itu, lebih baik memikirkan bagaimana menstabilkan kekuatan yang tersisa. Selain itu, menurutmu apakah aku akan membiarkannya? Sun Yifan sangat percaya diri. Kata-katanya menyebabkan Ola menjadi sunyi. Tepat. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengangguk. Maksud Sun Yifan jelas. Aliansi Sembilan Kota saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan balik besar-besaran. Kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang kali ini terlihat jelas bagi semua orang. Di bawah aliansi berbagai kekuatan, aliansi Sembilan Kota ingin melakukan serangan balik. Seberapa besar harganya? Pada saat itu, setelah masalah internal dan eksternal terjadi, aliansi Sembilan Kota pasti akan mati. Mereka dapat melihat hal ini. Oleh karena itu, betapapun marahnya mereka, mereka harus menelan amarahnya. Terlebih lagi, apakah aliansi Sembilan Kota benar-benar damai? Belum tentu. Raksasa seperti itu pasti telah mengumpulkan banyak konflik internal selama ribuan tahun. Mereka baru saja menekannya. Sekarang setelah mereka kehilangan kekuatan, konflik-konflik ini akan sulit untuk diredam. Pada waktu itu, memikirkan hal ini, suasana yang berat perlahan-lahan menjadi sedikit rileks. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang lelaki tua dari sisi iblis memandang Sun Yifan dan bertanya. Kemampuan Sun Yifan terlihat jelas bagi semua orang. Rencana ini direncanakan olehnya. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Mau tidak mau mereka ingin mendengar saran Sun Yifan. Tentu saja termasuk pembagian keuntungan. Oleh karena itu, membicarakan hal ini, semua orang pasti tertarik. Berikutnya, kita tentu juga membutuhkan stabilitas. Jika kita tidak mencernanya dengan baik, kita bisa mati karena makan berlebihan. Saya yakin bukan itu yang ingin dilihat semua orang. Sun Yifan ponderet. Dia melirik semua orang. Empat kota itu cukup bagi kita untuk membangun pijakan sementara. Satu kota untuk ras iblis, satu untuk empat tanah suci, satu untuk empat keluarga, satu untuk keluarga Wang. Ini adalah pengaturan awal. Sekarang, masih sama. Dalam waktu sesingkat mungkin, bangun kembali ke empat kota tersebut, kendalikan sepenuhnya ke empat kota tersebut, dan hilangkan semua faktor yang tidak stabil. Selain itu, keluarga Wang akan membagi manfaatnya kepada mereka yang membantu kami. Stabilkan situasi untuk sementara. Selanjutnya, rencanakan untuk merencanakan kota-kota di sekitarnya. Lepaskan aliansi sembilan kota untuk saat ini. Sun Yifan menyuarakan pikirannya. Pembagian kuenya sangat sederhana. Distribusi saat ini hanyalah distribusi awal. Hal ini sudah disepakati sebelum mereka bergabung. Keluarga Wang memonopoli sebuah kota. Tampaknya ini merupakan keuntungan besar, tetapi tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, keluarga Wang masih harus berurusan dengan tiga keluarga di kota Kian, dan mereka masih harus membagikan manfaat kepada mereka yang membantu mereka menerobos kota. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh keluarga Wang jauh dari kata besar. Adapun empat tanah suci, empat keluarga, dan ras iblis. Manfaatnya tampaknya sangat kecil, tapi dibandingkan dengan tempat di mana mereka didirikan di masa lalu, itu tidak akan kalah. Mereka akan melepaskan semua keuntungan yang mereka miliki di masa lalu, mendapatkan sumber daya dan uang yang cukup, dan bermigrasi ke wilayah tempat mereka ditugaskan sekarang. Di masa depan, janji Sun Yifan kepada mereka adalah bahwa setiap klan, setiap tanah suci, dan setiap sekte akan memiliki kotanya sendiri. Ini adalah sesuatu yang diketahui keluarga Wang, dan begitu pula semua orang. Oleh karena itu, setelah serangkaian pengaturan, semua orang segera menyetujuinya. Kemudian masa membubarkan diri dan mulai membersihkan rampasan perangnya. Tidak ada yang mau memberikan saran. Manfaat langsung. Jika mereka hanya melihat manfaat langsungnya, maka mereka terlalu picik. Yang mereka pedulikan adalah masa depan. Dengan pijakan mereka saat ini, menurut rencana Sun Yifan, mereka tidak perlu khawatir tidak mendapatkan manfaat yang cukup di masa depan. Keluarga-keluarga ini, kekuatan-kekuatan ini tidak akan kekurangan pandangan ke depan. Oleh karena itu, pembagian manfaat ini bisa dibilang sangat harmonis. Saat kerumunan bubar, akhirnya Aula menjadi sunyi. Melihat Aula yang kosong, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Langkah pertama telah diambil. Jalan menuju puncak telah dimulai. Apakah kejayaan akan jauh dari mereka? 2609. Fiuh! Akhirnya, ketika hanya Wang Chen dan Sun Yifan yang tersisa di Aula, Sun Yifan menghela nafas lega. Masalah tersebut akhirnya berakhir setelah pembagian manfaat. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak bernafas lega? Dia tampak seperti akan pingsan. Dia tersenyum pahit. Kakak Sun, kamu sudah bekerja keras. Wang Chen hanya bisa menghela nafas saat melihat penampilan kurus Sun Yifan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui seberapa keras Sun Yifan telah bekerja? Tuan, kamu tidak perlu mengatakan itu. Terima kasih, Sun Yifan. Jika aku tidak bertemu denganmu, dimanakah aku sekarang? Jika aku tidak bertemu denganmu, aku hanya akan menjadi anjing liar. Sekarang, apa yang saya lakukan adalah impian saya. Kenapa kamu bilang itu sulit? Sun Yifan buru-buru berkata saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia takut dia tidak melakukannya dengan baik. Selama dia bisa melakukan pekerjaan Wang Chen dengan baik, apa salahnya bekerja keras dan melelahkan. Ini adalah mimpinya. Saat itu, ada siang Kian kan. Sekarang, ada Sun Yifan. Inilah kemuliaan Sun Yifan. Benar, bagaimana rencana guru untuk menangani kota Kian? Lalu, Sun Yifan mengganti topik dan bertanya dengan lembut. Kota Kian. Inilah keuntungan keluarga Wang. Namun, hal itu masih perlu ditangani. Di bawah pengaturan Sun Yifan, tiga keluarga besar telah menderita kerugian besar, tetapi mereka masih memiliki sisa tenaga. Bagaimana cara mereka menghadapinya? Tiga keluarga besar. Wang Chen menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Dan bagaimana mendistribusikan manfaatnya kepada orang-orang itu? Sun Yifan sedang berbicara tentang orang-orang dari kota yang dia ikuti. Dalam proses pengepungan kota Zen, kota-kota tersebut memang telah melakukan banyak upaya. Manfaatnya tentu saja harus didistribusikan. Namun, bagaimana cara pendistribusiannya? Dia perlu memikirkannya. Tiga keluarga besar bukan lagi ancaman. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah harimau tetaplah harimau tanpa gigi? Itu hanya kucing yang sakit. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mereka akan segera datang. Jika mereka pintar, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak peduli berapa banyak yang mereka tawarkan, kami akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Jika tidak, kita tidak perlu mempersulit mereka. Ambisi itu bergantung pada apakah mereka punya selera atau tidak. Keserakahan selalu membunuh orang, bukan. Wang Chen berkata sambil tersenyum tipis. Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap ketiga keluarga besar tersebut. Terutama keluarga Zhao. Saat itu, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui ambisi keluarga Zhao? Ada pun tiga keluarga yang membantu keluarga uang memasuki kota Kian. Niat Sima Zhao jelas bagi semua orang. Tiga keluarga besar itu hanya menggunakan keluarga uang sebagai boneka. Keluarga Zhao bahkan menekan keluarga uang dalam hal pembagian keuntungan. Sepertinya keluarga Zhao adalah penguasa kota Gan. Wang Chen tidak menyukai ambisi seperti itu. Dia juga tidak bisa mentolerirnya. Oleh karena itu, Wang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun kepada ketiga keluarga tersebut. Itu benar. Orang-orang mereka akan segera tiba. Sun Yifan tersenyum mendengar kata-kata Wang Chen. Sun Yifan mengerti maksud Wang Chen. Tiga klan besar itu tidak bodoh. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Menyerahkan keuntungannya dan sepenuhnya menjadi milik keluarga Wang. Selain itu, mereka tidak punya pilihan lain. Dia yakin mereka akan mengambil keputusan. Berapa keuntungan yang akan mereka berikan kepada keluarga Wang. Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Seperti yang dikatakan Wang Chen, mereka akan makan apapun yang mereka berikan. Jika mereka tidak memberi, mereka tidak akan memperjuangkannya. Karena tentu saja akan ada orang yang akan bertarung dengan mereka. Bukankah kota-kota itu menginginkan keuntungan? Memberi. Dan keuntungan ini, mereka secara alami akan mengambilnya dari tiga keluarga besar. Akankah ketiga keluarga besar mampu melindungi keuntungan mereka? Itu tergantung selera mereka. Jika mereka tidak memiliki nafsu makan, mereka hampir tidak mau makan. Itu akan menjadi sebuah bencana. Membunuh dengan pisau pinjaman. Itu adalah rencana Wang Chen. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kata Sun Yifan. Bagus. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu dengan masalah ini. Wang Chen berkata dengan lembut. Kemudian, setelah berpikir sejenak, Wang Chen menambahkan, selain itu, kamu perlu terus meningkatkan kekuatanmu. Kali ini, di antara orang-orang yang telah Anda libatkan, siapakah yang membuat Anda merasa nyaman menggunakannya, dan siapa yang perlu diwaspadai? Anda harus berhati-hati. Juga, teruslah mengikat orang-orang. Saat ini, kekuatan kita terlalu lemah. Faktanya, dibandingkan dengan empat keluarga besar dan empat tanah suci, fondasi kami terlalu lemah. Mereka memiliki sejarah ribuan tahun, tapi kami memulai dari nol. Untuk ini, kita perlu melakukan lebih banyak upaya. Kata Wang Chen. Oke. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Sun Yifan berubah serius. Itu benar. Keluarga Wang memulai dari nol, dan fondasi mereka terlalu lemah. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang memiliki sejarah ribuan tahun. Merupakan keberuntungan bagi keluarga Wang untuk mendapatkan apa yang mereka miliki hari ini. Tapi, untuk melindungi yayasan saat ini, jelas sekali, mereka tidak bisa bergantung pada orang luar. Mereka perlu tumbuh lebih kuat. Hal ini memang membutuhkan banyak usaha. Apa rencana selanjutnya, Patriark? Sun Yifan terus bertanya. Besiaplah untuk mengasingkan diri. Setelah pertarungan berturut-turut, saya merasakan peluang untuk menerobos. Jika saya bisa menembus puresun level 9, kekuatan saya akan meningkat secara signifikan. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Itu bagus. Kemudian, Patriark bisa mengasingkan diri dengan damai. Saya akan menangani sisanya. Mendengar bahwa Wang Chen akan menerobos. Sun Yifan sangat gembira. Semakin kuat Wang Chen, semakin stabil fondasi keluarga Wang. Oleh karena itu, Wang Chen akan meningkat sebanyak yang dia bisa. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Itu bagus. Saya akan mengasingkan diri besok. Jaga Kota Kian. Jika ada sesuatu, Anda bisa mendiskusikannya dengan Sinyan. Selama periode waktu ini, Sinyan akan mengurus Kota Kian. Anda akan mengurus semuanya di luar Kota Kian. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Yosin Yan. Saat ini, hubungan Wang Chen dan Yosin Yan belum jelas. Namun, jelas bahwa hal itu sudah diputuskan. Yosin Yan telah diakui sebagai pemeran utama wanita di keluarga Wang. Serahkan masalah internal pada Yosin Yan. Tidak ada yang akan keberatan. Dengan Sun Yifan yang menangani masalah eksternal, tidak perlu khawatir. Dengan bantuan Wang Yan, Han Tian, Jiang Chen Yuan, dan Kuang Ren, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir tentang Kota Kian. Oh benar, ada berita dari sekolah Singchen. Sun Yifan berkata dengan lembut setelah hening beberapa saat. Bagaimana keadaan di sana? Ya. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar tentang sekolah Singchen. Berita dari sekolah Singchen. Hal ini menggelitik minat Wang Chen. Selama bertahun-tahun, sekolah Singchen dan Wang Chen sepertinya telah berpisah dan jarang menghubungi satu sama lain. Namun, siapa yang tahu kalau hubungan mereka tidak melemah. Sebaliknya, itu lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, sekolah Singchen sedang melaksanakan rencana besar. Sekolah Singchen memiliki banyak fondasi di medan perang. Oleh karena itu, Wang Chen tidak segera menghubungi sekolah Singchen. Ini karena sekolah Singchen mempunyai urusan sendiri yang harus diselesaikan. Setelah masalah sekolah Singchen diselesaikan, keluarga Wang dan sekolah Singchen akan bersatu kembali di masa depan. Saat itu, seluruh medan perang akan terguncang. Rencana mereka berjalan dengan baik. Mereka sudah mulai. Saya yakin ini akan berakhir dalam waktu kurang dari setahun. Saat itu tiba saatnya kita bekerja sama lagi. Sun Yifan berkata sambil tersenyum saat mendengar pertanyaan Wang Chen. Sekolah Singchen. Suasana hati Sun Yifan meningkat pesat saat memikirkan sekte ini. Jika rencana sekolah Singchen berhasil, keluarga Wang tidak akan bisa dihentikan, bukan? Pada saat itu, mereka akan menyapu seluruh medan perang. Baiklah, jika memungkinkan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu. Namun, jangan menghubungi kami di permukaan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Mengerti. Sun Yifan berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pertaruhan dalam masalah ini? Setelah berdiskusi, Wang Chen dan Sun Yifan perlahan meninggalkan Ola. Seperti yang diharapkan Wang Chen dan Sun Yifan. Keesokan paginya, tiga keluarga besar kota kian mendatangi keluarga Wang. Siapa yang menerimanya? Itu adalah Sun Yifan dan Yosin Yan. Seperti yang diperkirakan Wang Chen dan Sun Yifan, keluarga-keluarga ini merasa tidak nyaman. Siapa yang mengira bahwa keluarga Wang, yang mereka pikir mampu menanganinya, ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mereka telah menghancurkan empat kota berturut-turut dan menelan setengah dari aliansi sembilan kota. Kemunculan para ahli tersebut akhirnya membuat ketiga keluarga gemetar ketakutan. Kerugian mereka membuat mereka merasakan ancaman yang besar. Bagaimana mereka memperlakukan keluarga Wang? Mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Jika mereka tidak melakukan kesalahan apapun, mereka tidak akan takut hantu mengetuk pintu mereka. Karena mereka telah melakukan kesalahan, tentu saja mereka merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Sun Yifan, sikap mereka sangat berbeda. Untuk menempatkan diri pada posisi yang tepat, ketiga keluarga tersebut mengertakkan gigi dan menawarkan banyak keuntungan. Sun Yifan tidak berdiri pada upacara dan menerima semuanya. Ketiga keluarga itu diam-diam menghela nafas lega. Huff, sekelompok orang bodoh yang ceroboh. Namun, setelah orang-orang ini pergi, Sun Yifan, yang masih berada di aula, mencibir dan berkata dengan nada menghina, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa manfaat yang mereka tawarkan banyak. Jumlahnya bahkan lebih kecil dari apa yang kami berikan pada mereka saat itu. Mereka benar-benar punya nafsu makan yang besar. Senyuman di wajah Sun Yifan telah menghilang tanpa bekas. Kali ini, tiga keluarga besar telah datang. Terlebih lagi, mereka telah mengertakan gigi dan menawarkan keuntungan yang sangat besar. Namun, itu bahkan tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan keluarga uang kepada mereka saat itu. Sepertinya Sun Yifan terlalu melebih-lebihkan otak orang-orang ini. Sun Yifan mencibir dengan dingin. Orang-orang ini punya nafsu makan yang besar. Mari kita lihat apakah mereka memiliki kemampuan mencernanya. Hei hei, kataku, seharusnya kita menuntut harga selangit sekarang. Si eksentrik mendengus tidak senang. Jika mereka ingin makan, biarkan mereka makan. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa mereka makan. Setelah mengetahui rencana Wang Chen dan Sun Yifan, si eksentrik secara alami tidak menahan diri. Sudah waktunya membiarkan kekuatan di kota-kota itu masuk. Yosin Yan berkata lembut. Ini tentang waktu. Sun Yifan menganggup dan berkata. Karena ketiga keluarga besar tidak tahu apa yang baik bagi mereka, mereka tidak dapat menyalahkan Sun Yifan karena kejam. Pasukan kita hampir selesai. Selanjutnya, kita bisa menonton pertunjukannya. Juga, kota Hong. Sudah waktunya untuk membersihkan. Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri. Kota Hong. Keluarga Lei kami sudah melakukan persiapan. Mata si eksentrik berbinar saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Kota Hong. Keluarga Lei sekarang berada di kota Hong dan merupakan salah satu bidak catur Sun Yifan. Si eksentrik mau tidak mau merasa bersemangat ketika memikirkan hal ini. Keluarga Lei juga akan memulai jalan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2610. Seluruh medan perang sekarang berada dalam kekacauan. Kali ini, kedua kalinya sejak abad kuno dan abad pertengahan dunia berada dalam kekacauan. Di medan pertempuran, terjadi situasi perombakan. Keluarga Wang Bangkit dengan kuat dan aliansi sembilan kota menderita kerugian besar. Ini sepertinya menjadi pemicu, menyulut api perang di seluruh medan perang. Pertempuran terus berlangsung. Untuk sementara waktu, api perang berkobar di mana-mana, dan semua kekuatan berada dalam kekacauan. Dalam situasi seperti ini, terlalu banyak ambisi terpendam yang mulai terungkap. Ambisi di medan perang tidak pernah berkurang. Namun, di masa damai, ambisi tersebut terkubur di bawah tanah. Tapi sekarang, keluarga Wang Diamdiam menghilangkan lapisan tanah yang tebal ini. Untuk sementara waktu, ambisi ini mulai terungkap. Beberapa orang ingin memberikan kontribusi di dunia yang kacau balau ini. Beberapa orang ingin memancing di perairan yang bermasalah di dunia yang kacau balau. Tentu saja, lebih banyak orang yang ingin memperkuat kekuatannya. Untuk sementara waktu, Anda datang dan pergi, itu sangat hidup. Setiap hari, selalu saja ada berita mengejutkan yang datang. Kota tertentu, kota tertentu dihancurkan, kekuatan tertentu melancarkan ekspedisi melawan kota tertentu. Untuk sementara waktu, seluruh medan perang sangat ramai. Tentu saja, di antara mereka, berita yang paling mengembirakan tidak diragukan lagi adalah kemunculan orang-orang kuat. Di medan perang, tidak pernah ada kekurangan orang kuat. Namun, ada terlalu banyak orang kuat yang jarang muncul di masa lalu. Namun kini, dengan situasi kacau, api perang berkobar di mana-mana, dan orang-orang kuat ini mulai sering bermunculan. Ini juga merupakan pemandangan yang luar biasa. Dan di bawah pemandangan yang begitu hidup, yang mengejutkan adalah aliansi sembilan kota tidak mengambil tindakan apapun. Separuh negara direbut, menurut pendapat semua orang, aliansi sembilan kota pasti akan melancarkan balas dendam yang gila-gilaan. Setidaknya, mereka tidak akan menerima penghinaan itu. Siapa tahu sebulan berikutnya tidak ada kabar sama sekali. Keheningan aliansi sembilan kota sungguh luar biasa. Sebaliknya, keluarga Wang sedang sibuk. Tanah keempat kota dengan cepat dikuasai dan menunjukkan vitalitas yang kuat. Hal ini membuat orang harus memandang mereka lagi. Bajingan, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Di aliansi sembilan kota, dalam menghadapi situasi seperti ini, banyak orang yang memiliki kebencian di dalam hati mereka. Tuan muda, apakah kita akan diam saja seperti ini? Para bajingan itu, jika mereka tidak ingin membalas rasa malu mereka, haruskah kita juga menelan penghinaan itu? Di halaman tersembunyi, seorang lelaki tua memelototi pria yang berdiri di depannya dan bertanya dengan marah. Bukankah pria ini adalah tuan muda pertama kota Zen, Changlong? Ketika dia bertarung dengan Wang Chen, dia tidak menyangka Wang Chen akan dapat melukainya dengan parah, dan tuan muda tertua segera melarikan diri. Butuh waktu setengah bulan untuk pulih sepenuhnya dari cederanya. Kemudian, tuan muda tertua datang ke Gen City. Ada juga dasar dari klan Chang di sini. Gen City, inti dari aliansi sembilan kota, adalah tempat seluruh anggota keluarga besar ditempatkan. Klan Chang secara alami juga memiliki ahli di sini. Ada juga tiga patriark, dua tetua, dan sekelompok ahli dari klan Chang di sisi ini. Awalnya, tuan muda tertua ingin menggunakan kekuatan aliansi sembilan kota untuk melancarkan serangan balik. Siapa yang menyangka bahwa keputusan akhir aliansi sembilan kota adalah menerima hinaan tersebut? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh klan Chang. Bagaimanapun, kerugian keluarga Chang terlalu besar. Kau tidak akan diam saja. Terus. Mendengar gerutuan orang tua di sampingnya, Gongzi sulung menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak pertempuran kota Zen. Dalam lebih dari sebulan ini, Gongzi tertua telah mengalami terlalu banyak perubahan. Seolah-olah kaltrop air asli telah dihaluskan. Temperamennya sangat berbeda dari biasanya. Orang-orang tua itu hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Sekarang, dengan hilangnya kekuatan aliansi sembilan kota, banyak kentang goreng yang melompat keluar dan bersemangat untuk mencobanya. Dengan masalah internal dan eksternal, akankah orang-orang tua itu setuju untuk melawan. Bagaimanapun, kami masih meremehkan keluarga Wang. Wajah Gongzi tertua muram. Bagaimana situasi aliansi sembilan kota? Gongzi tertua tentu saja mengetahuinya. Sekarang, aliansi sembilan kota dikepung dari semua sisi. Dia tidak tahu cara apa yang digunakan keluarga Wang untuk mengikat begitu banyak sekutu. Orang-orang ini mulai mendambakan aliansi sembilan kota, membuat aliansi sembilan kota merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah tekanan seperti itu, apakah mereka mengharapkan orang-orang tua itu membantu klancang membalas dendam? Mustahil. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Mendengar kata-kata Gongzi tertua, sang tetua bertanya dengan enggan. Bahkan jika orang-orang itu tidak mau membantu kita, kita masih bisa mengumpulkan banyak orang. Di kota Gen ini, masih ada tiga Grandmaster dan dua tetua. Sebelumnya, di kota Zen, ada dua Grandmaster dan beberapa tetua yang melarikan diri. Kami masih memiliki lima Grandmaster dan para sesepuh dan pelindung ini. Kata sesepuh dengan suara yang dalam. Lima pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, beberapa tetua dan pelindung. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Pembangkit tenaga listrik yang pernah berada di kota Zen. Itu hanya tentang hal itu. Klancang masih memiliki banyak kekuatan. Karena itu, hal itu membuat orang semakin enggan. Jika tidak ada harapan sama sekali, mungkin mereka akan jujur. Namun, selama masih ada secerca harapan, ambisi masyarakat tidak akan padam. Bola api itu akan terus menyala. Ya, cukup banyak. Mendengar kata-kata tetua itu, Gongzi tertua mengangguk. Bukan hanya para leluhur dan tetua. Yang terpenting, itu dia. Dia, Changlong, masih di sini. Jika lebih dari sebulan yang lalu, Changlong akan sangat percaya diri. Dia pasti tidak mau tinggal diam. Dia telah memimpin klancang kembali ke kota Zen. Tapi sekarang berbeda. Dalam sebulan terakhir, Changlong telah menemukan banyak hal. Kegagalan, terutama kekalahan telak, adalah cara termudah bagi orang untuk bertumbuh. Mungkin mereka tidak akan bisa pulih setelah mengalami kemunduran. Namun, jika mereka tidak runtuh setelah mengalami kemunduran, pertumbuhannya tidak terbayangkan. Sama seperti Gongzi tertua sekarang. Dia melihat situasi di depannya dengan jelas. Kesombongan yang dia miliki di masa lalu telah dikesampingkan untuk sementara waktu. Serangan balik. Mereka cukup kuat sekarang. Namun, serangan balik lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apakah keluarga Wang benar-benar terbuat dari lumpur? Sekarang, bukan keluarga Wang yang ditempatkan di kota Zen. Keluarga Wang telah membentuk aliansi dengan terlalu banyak kekuatan. Empat keluarga besar dan empat tanah suci. Kekuatan-kekuatan ini memiliki hubungan dekat dengan aliansi sembilan kota, sehingga Gongzi tertua masih memiliki pemahaman tentang mereka. Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Sekarang, empat keluarga besar dan empat tanah suci telah meninggalkan industri mereka sebelumnya dan semuanya ditempatkan di empat kota. Keberadaan orang-orang ini saja membuat Kelancang sulit mendapat kesempatan melakukan serangan balik. Terlebih lagi, ada sekelompok kekuatan iblis yang kuat. Benar, ada juga keluarga Wang. Keluarga Wang tidak bisa dianggap remeh. Memikirkan hal ini, Gongzi tertua mengerutkan kening. Lagi pula, banyak orang dari kota Kun, kota Gang, dan kota Kian juga berada di kota Gen. Kita bisa menghubungi mereka. Orang tua itu sepertinya mengetahui kekhawatiran Gongzi tertua dan berkata dengan tergesa-gesa. Kelancang tidak bertarung sendirian. Tindakan aliansi sembilan kota tidak hanya membuat Kelancang tidak puas, tetapi juga orang-orang yang tersisa dari kota Kun, kota Gang, dan kota Kian. Orang-orang ini merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika dia bisa membentuk aliansi dengan mereka. Dengan orang-orang ini, itu sudah cukup untuk menjatuhkan kota Zen. Gongzi tertua mengangguk, tapi kemudian ekspresinya berubah. Tapi itu tidak cukup untuk menghancurkan kota Kun, kota Gang, dan kota Kian. Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Gongzi tertua pasti mempunyai beberapa kekhawatiran. Hubungi orang-orang ini dulu. Mari kita bicarakan setelah saya bertemu Gongzi ke sembilan malam ini. Setelah beberapa saat, Gongzi tertua mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Keluarga Wang. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Wang Chen. Gongzi tertua ingin membunuhnya. Namun, ini memerlukan perencanaan. Cepat atau lambat, dia akan kembali ke kota Zen, dan aliansi sembilan kota akan mengambil alih empat kota. Arus bawah melonjak di aliansi sembilan kota. Konspirasi melawan empat kota dan keluarga Wang sedang berlangsung. Dan saat ini, bagaimana dengan keluarga Wang? Empat kota sangat sepi. Setelah kekacauan awal, empat kota secara bertahap menjadi stabil. Dengan pengambil alihan berbagai kekuatan, keempat kota mendapatkan kembali kedamaian dan harmoni. Meski hanya terlihat damai di permukaan, setidaknya suasananya tenang. Terutama keluarga Wang. Dalam perang ini, keluarga Wang tidak diragukan lagi mendapatkan keuntungan paling banyak. Di bawah perencanaan Sun Yifan dan Yosin Yan, keluarga Wang adalah yang paling berkuasa di kota Kian. Ada pun tiga keluarga besar. Setelah menawarkan keuntungan pada awalnya, mereka terus-menerus ditekan. Ketika pasukan di dua kota lainnya memasuki empat kota, tiga keluarga besar terus mengeluh. Keluarga Wang adalah nelayan yang memperoleh keuntungan. Tanpa disadari, tidak ada seorang pun di kota Kian yang bisa mengalahkan mereka. Lebih dari 60 persen keuntungan di kota Kian dimonopoli oleh keluarga Wang. Ini memberi keluarga Wang ruang yang luas untuk berkembang. Selain itu, di bawah pengaturan Sun Yifan, perekrutan keluarga Wang dilakukan terus-menerus. Kekuatan keluarga Wang sepertinya bertambah setiap hari. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Ada pun Wang Chen. Dia sudah mengasingkan diri di kediaman keluarga Wang. Wus! Angin menderu-deru. Di ruang rahasia, auranya sangat keras. Di tengah ruang rahasia, Wang Chen duduk diam dengan menyilangkan kaki. Rambutnya bergerak tanpa angin, dan jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Energi kuat di tubuhnya melonjak dengan gila, menyebabkan Wang Chen memancarkan aura yang menakutkan, agung dan kejam. Darahnya mendidih. Dunia di dantian kecilnya juga bergejolak. Wang Chen akhirnya merasakan belenggu itu. Setelah lebih dari sebulan mengasingkan diri, Wang Chen akhirnya merasakan belenggu tahap ke-9 matahari murni. Begitu dia berhasil menembus belenggu ini, Wang Chen tahu bahwa dia akan melangkah ke tahap ke-9 matahari murni. Akhirnya, ketika energi di tubuhnya mencapai batasnya, Wang Chen menyerang belenggu tersebut. Ledakan! 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 Suara gemuruh tidak ada habisnya. Berulang kali, belenggu itu mengalami serangan yang mengerikan. Dengan setiap serangan, tubuh Wang Chen bergetar, menahan beban yang mengerikan. Darah muncrat, dan wajahnya menjadi pucat. Setelah beberapa kali percobaan, auman naga yang memekakkan telinga akhirnya terdengar, dan belenggu itu dipatahkan dengan suara keras. Dunia baru muncul di dunia Wang Chen saat ini. Terima kasih telah menonton!